Yin Yang Double Condensation Technique Suara mendesing. Ying Sueluo melompat dan dengan mudah menangkap Ying Qiang Hua yang terbang mundur. Melihat Ying Qiang Hua yang memar di lengannya, pembuluh darah di dahi Ying Sueluo menonjol. Dia dengan dingin menatap pemuda di arena, mendengus dan kembali ke tempat duduknya di platform tinggi. Saat ini, seluruh arena sedang gempar. Semua orang menatap pemuda di arena. Penghinaan dan ejekan di mata mereka telah hilang tanpa jejak dan digantikan dengan rasa hormat. Mereka juga tahu bahwa pemuda di depan mereka mungkin adalah generasi muda terkuat di ratan Armor City. Untuk bisa mengalahkan Radiant King setengah langkah dengan begitu mudah, itu berarti kekuatan sejati pemuda itu telah mencapai tingkat yang aneh dan tak terduga. Ayah, balas dendam padaku, kamu harus membunuh bocah nakal itu, Zua Wen. Di platform tinggi, Ying Qiang Hua, yang meringkuk di pelukan Ying Sueluo, melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata dengan lemah. Ying Sueluo menghela nafas. Jejak rasa kasihan melintas di wajahnya. Dia berkata, Kian Hua, aku tidak bisa ikut serta dalam perebutan kuota. Sekarang, hanya adikmu yang tersisa. Namun, kamu juga tahu kalau kekuatan kakakmu hanya sedikit lebih kuat darimu. Jika dia melawan Zua Wen, saya khawatir kekuatannya tidak cukup. Jadi hanya ada satu cara sekarang, dan itu adalah menggunakan teknik kondensasi ganda yin yang. Berbicara tentang ini, Ying Sueluo tiba-tiba terdiam. Dia hanya diam menatap Ying Qiang Hua dalam pelukannya, menunggu jawaban sang pembuat. Teknik kondensasi ganda yin yang. Meskipun saya sudah menyadarinya ketika saya mempraktikan metode rahasia ini dengan saudara perempuan saya, Saya tidak menyangka bahwa saya harus menggunakan kartu truf ini dalam persaingan memperebutkan kuota. Jadi, Ying Qiang Hua berhenti sejenak. Dia melihat melewati Ying Sueluo dan menatap Ying Hualan di belakangnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Jadi, saudari, kamu harus membalaskan dendamku. Kalau tidak, pengorbananku akan sia-sia. Ying Hualan terkejut. Dia menatap kakaknya dalam pelukan Ying Sueluo dengan tatapan yang rumit di matanya. Hatinya tergerak. Teknik kondensasi ganda yin yang adalah teknik rahasia yang sangat jahat. Teknik rahasia ini dibagi menjadi dua bagian, Teknik kondensasi yin dan teknik kondensasi yang Kedua bagian tersebut membutuhkan dua orang untuk berlatih. Hampir tidak ada hambatan saat mengembangkan metode rahasia ini, Dan kecepatan kultifasi juga sangat cepat. Inilah sebabnya mengapa Ying Qiang Hua dan Ying Hualan mampu mencapai alam setengah langkah Raja Zhao di usia yang begitu muda. Sebenarnya, itu bukan karena bakat mereka yang luar biasa. Karena mantra kondensasi ganda yin yang, Mereka dapat dengan lancar berkultifasi ke alam setengah langkah Raja Zhao. Namun, kekuatan apapun ada harganya. Karena teknik kondensasi ganda yin yang dapat meningkatkan ranah seorang kultifator dengan sangat cepat, Efek samping dibaliknya tentu saja tidak kecil. Artinya, sambil terus meningkatkan level seseorang, Seseorang harus menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya sesekali. Selain rasa sakit setelah jangka waktu tertentu, Metode rahasia ini juga secara tidak kentara mengubah kepribadian dan perilaku kultifator. Di antara mereka, Ying Qiang Hua adalah contoh terbaik. Dia mengembangkan seni rahasia pembekuan yin. Di bawah pengaruh seni rahasia yin congealing, Ucapan dan perilaku Ying Qiang Hua menjadi semakin feminin. Di mata Zhuawan, ini adalah perilaku seorang waria. Ying Hualan secara alami juga sama. Melihat lengan dan kakinya yang tebal, Orang dapat mengatakan bahwa di bawah pengaruh teknik kondensasi yang, Dia tidak bisa lagi disebut seorang wanita. Selain beberapa efek samping di atas, Ada efek samping yang paling penting, Yang harus dialami oleh dua orang yang mengembangkan teknik kondensasi ganda yin yang. Artinya, dua orang yang mengembangkan teknik kondensasi ganda yin yang hanya bisa mencapai alam setengah langkah Raja Zhao. Mustahil bagi mereka untuk mencapai alam Raja Manusia, Atau bahkan alam Raja Bumi atau lebih tinggi lagi. Jika mereka ingin menerobos, Hanya ada satu cara, Dan itu adalah, Bunuh saja aku, Hanya dengan memperoleh kekuatan yuan dari teknik kondensasi yin di tubuh saya, Dan menggabungkannya dengan kekuatan yuan dari teknik kondensasi yang di tubuh Anda, Anda akan dapat memadukan yin dan yang dan akhirnya melangkah ke alam Raja Manusia. Tatapan Ying Qiang Hua sangat tenang saat dia menatap Ying Hualan di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Adik kecil, Jangan khawatir. Aku pribadi akan membunuh bocah sombong zuawan itu untukmu. Ying Hualan menundukkan kepalanya sedikit. Segera setelah itu, Dia datang ke sisi Ying Qiang Hua dan berjongkok. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke ruang di antara alis Ying Qiang Hua dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari sela-sela alis Ying Qiang Hua. Sinar cahaya ini menjadi lebih kuat dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya putih seukuran telapak tangan yang melayang dengan tenang di telapak tangan Ying Hualan. Saat bola cahaya ini meninggalkan dahi Ying Qiang Hua, Tubuh pembentuknya bergerak dengan keras. Segera setelah itu, Matanya melebar dan dia berhenti bergerak. Aura di tubuhnya berangsur-angsur melemah dan akhirnya hilang sama sekali. Hualan, Anda tidak perlu terlalu sedih. Saat Anda pertama kali mempraktikkan metode rahasia ini, Anda sudah siap untuk hari ini. Saat ini akan tiba cepat atau lambat. Jadi, jangan sampai pengorbanan saudaramu sia-sia. Melihat Ying Qiang Hua, yang tidak lagi bernapas dalam pelukannya, jejak kesedihan muncul di kedalaman mata Ying Sueluo. Namun, itu hanya sekejap. Dia dengan tenang berkata kepada Ying Hualan di depannya. Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ying Hualan dengan lembut membelai rambut Ying Qiang Hua. Saat ini, tatapannya menjadi lembut. Namun, saat dia melihat bola cahaya putih di telapak tangannya, jejak rasa dingin muncul lagi di matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Ying Hualan dengan lembut meremas tangan kanannya. Bola cahaya di telapak tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, titik cahaya padat ini seperti serbuk besi yang ditarik magnet. Mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang memasuki tubuh Ying Hualan, dan saat titik cahaya ini terus memasuki tubuhnya, aura di tubuhnya juga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Ketika aura ini mencapai puncaknya, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari tubuh Ying Hualan dan bergema di seluruh platform tinggi. Dua aura kekuatan berbeda tiba-tiba muncul dari tubuh Ying Hualan seperti naga yang berenang. Yang satu sepanas pelangi, dan yang lainnya sedingin es. Dua energi ekstrim bergabung bersama dalam kehampaan di belakang Ying Hualan. Cahaya cemerlang seperti bunga sakura tiba-tiba muncul. Segera, kekosongan di belakang Ying Hualan secara bertahap membentuk rodain dan yang merah dan putih. Rasanya seperti matahari terbit di pagi hari. Kebisingan yang intens dan cahaya yang menyilaukan langsung menarik perhatian semua orang di dalam dan di luar panggung. Saat tatapan ini terfokus, mereka tertegun sejenak. Ketika mereka pulih dari kebingungan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah ini roda Yin Yang? Apakah seseorang akan menerobos ke tahap manusia raja saat ini? Lihat, itu berada di platform tinggi dari sekte penyaringan Yin. Tampaknya Ying Hualan dari sekte penyaringan Yin telah menerobos. Kebetulan sekali, dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Jika dia berhasil menerobos, akan ada perubahan lain dalam pertarungan memperebutkan kuota ini. Ketika semua orang memastikan bahwa fenomena aneh tadi berasal dari sekte penyaringan Yin, wajah mereka dipenuhi keheranan. Ketika mereka melihat orang yang menerobos adalah Ying Hualan, yang belum bergerak, seluruh arena menjadi gempar. Awalnya, setelah Zhuawan dengan mudah mengalahkan Ying Qiang Hua, semua orang mengira bahwa pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Istana Tuan Kota. Namun, terobosan tak terduga Ying Hualan menimbulkan ketegangan pada hasil pertempuran ini. Dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Di arena, Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap roda besar berwarna merah dan putih di kehampaan, serta Ying Hualan, yang melayang di udara dengan mata sedikit tertutup. Di platform tinggi, senyuman di wajah Gu Yu Etian benar-benar membeku saat ini. Melihat roda merah dan putih di kehampaan, sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak, dan jejak kengerian tanpa sadar muncul di matanya. Kekuatan ini, tampaknya itu adalah teknik kondensasi ganda Yin Yang. Di platform yang tinggi, Putri Komando ke-9 juga memperhatikan fenomena di sisi Ying Hualan, dan sedikit keraguan muncul di matanya yang indah. Di belakangnya, Su Chang melihat Putri Komando ke-9 kebingungan, jadi dia melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan penuh semangat, Putri Komandan, apakah kamu juga mengenalinya? Kedua bocah nakal dari sekte pengayakan Yin itu mengembangkan seni kondensasi ganda Yin Yang. Dikatakan bahwa seni rahasia ini dianugerahkan kepada generasi murid sekte penyaringan Yin sebelumnya yang berhasil masuk ke dalam seribu teratas di Menara Asalki. Jadi itu dianugerahkan oleh rumah markis kita. Pantas saja itu begitu familiar. Namun, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang sangat besar, namun masih ada orang yang mempraktikannya. Ini sedikit mengejutkan, Putri Komando ke-9 menganggup dan berkata dengan ringan. Kekuatan di tempat kecil seperti ratan Armor City semuanya tidak berpengalaman. Meskipun teknik kondensasi ganda Yin yang dianggap sampah di rumah markis, itu seperti harta karun di mata sekte pemilah Yin. Bagaimanapun, level kita benar-benar berbeda dari mereka. Su Chang dengan lembut melambaikan kipas lipatnya dan melihat ke platform tinggi tempat sekte pengayakan Yin berada. Matanya bersinar dengan rasa jijik dan jijik. Bahkan para pelayan rumah markis tidak akan mempraktekkan teknik rahasia sampah seperti teknik kondensasi ganda Yin Yang. Sekarang dia melihat sekte pemilah Yin mengeluarkannya seperti harta karun, dia secara alami merasa jijik di dalam hatinya, dan kesombongan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dari sudut pandangnya, Finn Armor City hanyalah sebuah tempat kecil dan tidak penting. Bahkan kediaman markis di Baicuan dapat dihancurkan hanya dengan satu perintah. Dengan pola pikir seperti itu, dia merasa lebih meremehkan para penggarap Finn Armor City. Namun, teknik rahasia ini membutuhkan pengorbanan seseorang. Aku khawatir kekuatan Yuan dalam tubuh Ying Qiang Hua baru saja terekstraksi. Pemimpin sekte pengayakan Yin cukup berani. Saya bertanya-tanya bagaimana Zuhaun akan menghadapi Ying Hua Lan setelah dia maju ke tahap Raja Manusia. Mata indah Putri Komando ke-9 bergerak sedikit dan menatap sosok muda di arena. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Ini adalah senyuman seorang anak yang telah menemukan cara baru dalam bermain. Mendengar Putri Komando ke-9 menyebut nama Zuhaun lagi, mata Su Chang bersinar dengan sedikit kegelapan. Dia mencibir dan berkata, meskipun anak itu mengalahkan Ying Qiang Hua, dia sekarang menghadapi seorang kultifator tahap Raja Manusia. Saya khawatir dia akan kalah telak dalam beberapa saat. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. 172. Tabrakan Yang Hebat Ledakan Dalam kehampaan, ketika roda merah putih bergantian naik ke titik tertinggi, tiba-tiba meledak, berubah menjadi aliran panjang merah putih yang melayang ke bawah seperti pita. Pada akhirnya, itu mendarat di permukaan tubuh Ying Hua Lan dan berubah menjadi baju besi aneh dengan cahaya merah dan putih mengalir terus-menerus, melekat erat pada permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Ying Hua Lan. Aura ini seperti gunung yang mengalir deras. Udara sepertinya membeku karenanya. Melihat ke arah Ying Hua Lan, yang mengenakan baju besi berwarna merah dan putih, pipi Ying Sueluo memerah dan matanya menyala-nyala. Dia tahu bahwa Ying Hua Lan telah berhasil mencapai alam Raja Manusia. Kamu sudah berhasil maju. Apakah itu armor Raja Manusia yang unik untuk prajurit realem Raja Manusia? Saya benar-benar tidak menyangka Ying Hua Lan akan maju ke alam Raja Manusia pada saat ini. Saya khawatir bahkan Zuha Wan pun akan kesulitan mengalahkan Ying Hua Lan, yang sudah berada di alam Raja Manusia. Ya, kesenjangan antara alam Mortal King dan alam Radiant King setengah langkah bagaikan jurang. Meski perbedaannya hanya satu tingkat, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Banyak tatapan tertuju pada Ying Hua Lan, yang mengenakan baju besi merah dan putih. Kegaduhan terdengar tanpa sadar. Berderak. Gu Yue Tian mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Ying Hua Lan dengan mata melotot. Dia tidak menyangka Ying Hua Lan akan berhasil menerobos. Pakar alam Raja Manusia, bahkan jika Zuha Wan memiliki kartu truf yang kuat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Raja Manusia, kata Gu Xin sambil menghela nafas. Mata indah Gu Yue dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap sosok di atas panggung. Zuha Wan, serahkan hidupmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudaraku dan membunuhmu di arena. Suara kasar menyebar ke seluruh arena seperti sambaran petir, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba jatuh ke arena seperti meteor. Ledakan. Suara nyaring disertai gelombang udara tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan arena sebagai pusatnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan banyak prajurit di bawah panggung tanpa sadar mundur selusin langkah. Ketika debu yang memenuhi langit berangsur-rangsur tersebar, sebuah lubang sedalam sepuluh mil terbentuk di arena. Sosok yang kuat perlahan keluar dari dalam lubang yang dalam. Akhirnya, dia berhenti sepuluh meter dari Zuha Wan. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah yang pertama. Zuha Wan bahkan bisa melihat niat membunuh yang sangat dalam di kedalaman mata Ying Hualan. Bunuh aku. Maka Anda harus bersiap untuk dibunuh. Ini adalah nasihat terakhirku padamu. Gelombang ki yang kuat melonjak. Tubuh Zuha Wan berdiri kokoh di arena seperti tombak saat dia berbicara dengan ekspresi tenang. Saat keduanya berdiri saling berhadapan di atas panggung, gelombang fanatisme pun terjadi di bawah panggung. Semua orang menatap kedua sosok di atas panggung dengan tatapan berapi-api. Mereka tahu bahwa pertarungan berikutnya pasti akan menjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Saat ini, mata Lingju masih sangat dingin saat dia berdiri di tepi arena. Namun, sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Sebagai kapten penjaga rumah Markis Kinn, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Ying Hualan telah menggunakan teknik kondensasi ganda yin yang untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Namun, dia agak meremehkan Ying Hualan yang telah menggunakan teknik rahasia seperti itu. Menurutnya, cara meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa dengan mengandalkan teknik rahasia ini memiliki banyak kekurangan. Sangat mudah untuk meninggalkan bahaya tersembunyi yang tak terhapuskan di dalam tubuh yang akan mempengaruhi kemajuan kultivasi seseorang di masa depan. Namun, yang perlu direnungkan adalah ekspresi Zuha Wan saat ini. Menurutnya, seorang pejuang alam Raja Manusia harus mampu membuat pemuda di depannya goyah. Namun, yang mengejutkannya adalah wajah pemuda itu masih sangat tenang. Seolah-olah meskipun kultivasi Ying Hualan telah mencapai alam Raja Manusia, dia tetap tidak menganggapnya serius. Pantas saja Putri Komando ke-9 begitu peduli pada pemuda ini. Aku khawatir pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah berpikir sejenak, Lingju melirik kedua orang yang sedang berhadapan di arena. Segera, dia berteriak dengan suara rendah, jika kalian berdua siap, pertarungan akan dimulai sekarang. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Jika ada pihak yang memenangkan pertarungan ini, pihak tersebut akan memperoleh dua tempat tersisa. Begitu Lingju selesai berbicara, hal itu langsung membuat semua orang di bawah panggung bersorak. Di tengah sorak-sorai, Ying Hualan mencibir. Kakinya yang kuat seperti pegas yang sangat elastis. Dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil saat dia bergegas menuju Zuha Wan. Bang, bang, bang. Bang, saat Ying Hualan bergegas mendekat, udaranya tampak terkoyak. Seolah-olah udara berubah menjadi petasan, terus-menerus meledak. Berdebar, berdebar. Mata Zuha Wan menyipit. Dia tiba-tiba terhuyung dan tubuhnya berubah menjadi busur di tempat. Bang, bang. Saat tubuh Zuha Wan dimiringkan, ruang di depannya meledak. Tinju Ying Hualan, yang setebal paha, menghantamnya seperti batu besar. Ledakan. Kekuatan dahsyat tersebut membentuk riak berbentuk cincin di udara. Riak berbentuk cincin menghantam tanah melalui kepalan tangan, menciptakan lubang seukuran baskom di tanah. Melihat serangannya meleset, senyuman aneh terlihat di wajah Ying Hualan yang tanpa ekspresi. Hati Zuha Wan menggigil saat melihat ini. Segera setelah itu, dia melihat tinju Ying Hualan, yang meleset, tiba-tiba berubah arah di udara. Segera setelah itu, tinjunya berubah menjadi cakar di depan mata Zuha Wan. Yuan Power tak terlihat berubah menjadi cakar sepanjang setengah meter. Zuha Wan, pergi dan mati. Ekspresi Ying Hualan tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Astaga! Cakar tajam itu menembus udara dan tiba-tiba meleset ke tenggorokan Zuha Wan. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Zuha Wan. Cahaya dingin dari cakar tajam itu dengan cepat membesar di mata Zuha Wan. Namun, saat cakar tajam itu hendak menembus tenggorokan Zuha Wan, cahaya biru menyala. Segera setelah itu, Ice Saint Rune di tangan kanan Zuha Wan menyala dan kristal es biru dingin mengembun di tenggorokannya. Dentang! Suara benturan logam terdengar saat mereka melakukan kontak. Percikan peterbangan dan riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari kristal es di tenggorokannya. He he, menarik! Ketika dia melihat cakar tajamnya yang tak terduga telah diblokir, sudut mulut Ying Hualan sedikit melengkung. Bukan saja dia tidak memperlihatkan ekspresi kecewa, ekspresi menyeramkan di wajahnya menjadi semakin pekat. Dia mencibir, cakar kondensasi misteriusku tidak mudah untuk diblokir. Ketika kata-kata Ying Hualan keluar dari mulutnya, cakar tajam yang mendarat di kristal es tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu. Ketika Zhuowen melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Perasaan tidak enak muncul di hatinya saat sosoknya mundur dengan cepat. Muncul! Saat sosok Zhuowen hendak mundur secara eksplosif, kedua jari Ying Hualan dengan cepat melesat seperti tombak, langsung menembus kristal es yang keras. Setelah itu, dua ki kekuatan keabu-abuan dengan cepat menyusul Zhuowen seperti kilat, mendarat di bahunya. Muncul! Pakaian di bahu Zhuowen robek, dan dua lubang berdarah muncul. Jejak darah segar segera mengalir keluar, membuat pakaian di dada Zhuowen menjadi merah. Suara mendesing. Pertukaran di arena selesai dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika kerumunan melihat Zhuowen, yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, telah terluka, keributan pun menyebar. Seperti yang diharapkan dari seorang praktisi panggung raja manusia, dia benar-benar melukai Zhuowen dengan satu gerakan. Sepertinya bocah itu tidak punya peluang untuk menang bahkan ketika menghadapi praktisi panggung raja manusia. Namun, bocah ini juga bisa dianggap luar biasa. Mampu mengalahkan praktisi setengah langkah Bright King Stage sudah menunjukkan kekuatannya. Sekarang dia telah kalah dari praktisi tahap raja manusia, itu tidak dianggap memalukan. Di kursi istana Tuan Kota, wajah Gu Yue Tian, Gu Yue dan Gu Xin langsung berubah. Mereka tidak menyangka Zhuowen akan terluka pada serangan pertama. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun dari mereka. Serangan yang cukup menarik. Sepertinya praktisi panggung manusia raja memang sangat kuat. Melihat dua lubang berdarah di bahunya, Zhuowen mengangkat bahu. Tidak ada kejutan di wajahnya. Sebaliknya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Saat dia tersenyum, Soul Skill Immortal Essence di tubuhnya mulai berlaku. Di bawah efek ini, lubang berdarah di bahunya perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Ying Hualan menyipit. Segera setelah itu, dia mencibir dan berkata, kemampuan pemulihanmu cukup kuat. Namun, aku akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulih nanti. Zhuowen memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke arah Ying Hualan yang sedang mencibir di depannya. Meskipun dia pernah mengandalkan Ice Saint Talisman untuk membunuh Wang Yuan Xing dan seniman bela diri realem Raja Manusia awal lainnya, dia tidak pernah mampu melakukannya. Namun, pada saat itu, Wang Yuan Xing menderita luka dalam yang sangat serius dalam pertempuran dengan Zhuow Siang Ding. Kekuatannya bahkan kurang dari 10%. Oleh karena itu, Zhuowen dapat mengandalkan kekuatan simbol S Suci untuk membunuh Wang Yuan Xing. Namun, Ying Hualan di depannya sekarang adalah seorang praktisi tahap Raja Manusia tingkat awal tanpa cedera apapun. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wang Yuan Xing ketika dia terluka parah. Zhuowen tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Ying Hualan, dia harus menggunakan kekuatan simbol APS Suci. Kamu memang seorang praktisi panggung manusia raja. Sepertinya jika aku ingin mengalahkanmu, cara sebelumnya tidak akan berhasil. Mungkin hanya langkah itu yang bisa mengalahkanmu. Menghadapi Ying Hualan yang kuat dan menakutkan di depannya, Zhuowen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan tenang. Langkah itu, melihat senyum tiba-tiba di wajah pemuda itu, Ying Hualan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sumber kegelisahan ini adalah pemuda di depannya, yang jauh lebih lemah darinya. Saat Ying Hualan merenungkan kata-kata Zhuowen, Zhuowen telah mengeluarkan lusinan batu Yang Yuan dari tas penyimpanannya. Segera setelah itu, dia dengan lembut meremas tangan kirinya. Pilar api yang berkobar segera melonjak ke langit dari batu Yang Yuan yang telah dia hancurkan. Di saat yang sama, pemuda itu dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Segera, void armor yang dingin dan menindas muncul di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin sedingin es terus mengembun di tangan kanannya dari void armor. Orang ini, apa yang dia lakukan? Melihat pemuda aneh di depannya, mata Ying Hualan menunjukkan sedikit keraguan. Namun, ketika Zhuowen mengeluarkan dua energi ekstrim yaitu es dan api, ekspresi beberapa kekuatan di bawah panggung tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, pemandangan aneh tiba-tiba terjadi di bawah panggung. Artinya, sekitar setengah dari kekuatan di bawah panggung sebenarnya diam-diam mundur terus menerus. Mereka hanya berhenti ketika sudah mundur 100 meter dan berhenti untuk melihat ke panggung. Beberapa kekuatan yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mendengar beberapa orang dari pasukan yang mundur berdiskusi, Sialan, apakah Tuan Muda Zhuowen akan menggunakan gerakan itu? Kekuatan gerakan itu dapat meruntuhkan seluruh keluarga uang hingga rata dengan tanah. Kita harus segera mundur. 173. Formula Pembelah Batuan dan Pemindahan Gunung Perilaku abnormal dari kekuatan di bawah platform segera menarik perhatian banyak orang di platform. Di antara mereka, Putri Komando ke-9, yang duduk di puncak peron, juga menyadari ketidaknormalan di bawah peron. Putri ke-9 melihat perilaku aneh dari banyak kekuatan di bawah panggung. Dia mengalihkan pandangan indahnya dan melihat sosok di atas panggung. Saat melihat sosok itu, Putri ke-9 tercengang. Jejak keterkejutan perlahan muncul di wajah cantiknya. Di atas panggung, pemuda itu memegang pilar api yang sangat panas di satu tangan dan ki dingin yang sangat dingin di tangan lainnya. Segera, di bawah tatapan semua orang, kedua tangannya diam-diam bersatu. Pilar api yang sangat panas dan ki dingin yang sangat dingin juga menyatu. Mendesis. Suara lembut perlahan terdengar. Segera, percikan lima warna keluar dari tangan pemuda itu seperti bintang jatuh yang tersebar. Mereka menggambar parabola yang cukup mempesona di arena yang sepi. Ini. Di kursi penguasa kota, Gu Yue Tian tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat cahaya lima warna menyilaukan yang dipancarkan dari tangan Zhuawan, semburat kengerian muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dua energi es dan api yang sangat biasa, di bawah perjodohan pemuda itu, sebenarnya menjadi semakin kuat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Gubernur kota dikatakan bahwa ketika keluarga Zhuo, keluarga Wang, dan keluarga Chen bertempur, sebuah pilar energi lima warna muncul. Kekuatan pilar energi itu seperti bencana alam, menghancurkan rumah keluarga Wang hingga di tanah. Pada saat yang sama, ia membunuh Liu Cheng Xiang, yang berada di alam raja manusia yang mendalam. Menurut informasi yang diperoleh mata-mata pada saat itu, pilar energi besar itu diciptakan oleh Tuan Muda Zhuawan menggunakan energi es dan api. Di belakang Gu Yuetian, seorang bawahan diam-diam berbisik ke telinga Gu Yuetian. Apakah maksudmu apa yang digunakan Zhuawan saat ini? Kemungkinan besar adalah gerakan yang sama yang menghancurkan klan Wang hingga rata dengan tanah. Tangan Gu Yuetian gemetar saat pupil matanya tiba-tiba mengerut. Saya khawatir begitu. Langkah itu seharusnya menjadi kartu truf terakhir Tuan Muda Zhuawan. Oleh karena itu, penguasa kota masih perlu memperhatikannya. Jika terlalu kuat, penguasa kota masih perlu melakukan lebih banyak persiapan. Orang di belakangnya menjawab dengan hormat. Ketika mereka mendengar percakapan antara Gu Yuetian dan Gu Yue, Gusin dan Gu Yue, yang berdiri di samping mereka, membuka mulut lebar-lebar. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Keduanya mengalihkan pandangan dan menatap pemuda di arena lagi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa pemuda yang lebih muda dari mereka ini sebenarnya memiliki begitu banyak kartu truf. Dia tidak hanya melenyapkan Ying Qiang Hua yang kuat dan menakutkan dalam satu gerakan, tapi dia juga menunjukkan kartu truf yang kuat saat menghadapi Raja Manusia. Dia, apakah dia benar-benar seorang pemuda berusia 16 tahun? Mengapa bahkan beberapa ahli dari generasi tua hanya bisa mengakui kekalahan dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya? Kelopak mata Gusin sedikit terkulai saat dia berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi pahit dan mencela diri sendiri. Sekarang, dia akhirnya menyadari betapa besarnya jarak antara dia dan Zuawen. Setelah percobaan berulang kali dan fakta bahwa energi es dan api di tangannya hanya pada tingkat biasa, Zuawen tidak menemui terlalu banyak kendala dalam proses penggabungan energi es dan api. Hampir hanya masalah waktu sebelum energi es dan api menyatu. Ledakan. Cahaya lima warna tiba-tiba muncul dari tangan Zuawen. Segera, es dan api yang diciptakan oleh simbol suci es dan api pun tercipta. Bola abu-abu aneh dengan lima warna yang beredar di dalamnya perlahan-lahan muncul di telapak tangan pemuda itu. Melihat bola abu-abu di tangan pemuda itu, pupil mata Ying Hualan tiba-tiba menyusut. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam bola abu-abu di tangan pemuda itu benar-benar menakutkan. Langkah macam apa ini? Sial, kenapa bocah ini aneh sekali? Dia sebenarnya punya banyak trik di lengan bajunya. Namun, aku tidak bisa membiarkan bocah ini terus menyerang. Kalau tidak, siapa yang tahu kartu truf apa lagi yang dia punya? Firasat buruk di hatinya semakin kuat. Ying Hualan tahu bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton pertunjukan. Dia harus mengambil langkah pertama untuk meraih keunggulan. Memikirkan hal ini, wajah Ying Hualan tiba-tiba menjadi garang. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyebar dari kakinya ke tanah. Kemudian, getaran keras tiba-tiba muncul dari arena. Retakan. Di bawah getaran kekuatan ini, permukaan arena batu biru mulai retak. Jejak retakan seperti jaring laba-laba perlahan menyebar di permukaan arena. Seni membelah batu dan memindahkan gunung. Raungan rendah dan dalam perlahan keluar dari tenggorokan Ying Hualan. Segera setelah itu, lengannya yang seperti paha dikepalkan saat mereka dengan ganas menghantam tanah. Gemuruh. Getaran yang lebih kuat tiba-tiba menyebar dari arena dan ke bawah arena. Segera setelah itu, arena besar dengan radius 100 mil benar-benar hancur karena getaran. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya seperti kabut yang menutupi seluruh arena. Bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari tanah di tengah debu. Ukurannya yang besar justru menutupi seluruh ruang kosong dalam bayangannya. Ketika debu berangsur-angsur tersebar, bola kuning tanah besar berukuran beberapa ribu kaki diam-diam melayang di udara. Terlebih lagi, hal yang membuat orang mendecahkan lidah karena takjub adalah bola besar yang aneh ini sepertinya memiliki daya tarik yang besar. Ia sebenarnya terus-menerus menyerap batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya dari tanah untuk memperkuat ukurannya. Di bawah gaya tarik bola bundar, arena di ruang kosong benar-benar menghilang ke udara tipis. Bahkan ada lubang besar yang dalam terbentuk di arena. Jelas sekali, ini adalah efek dari gaya tarik menarik bola bundar. Seni membelah batu dan memindahkan gunung. Ini seharusnya menjadi teknik baju besi paling kuat dari sekte pemilah yin. Saya mendengar bahwa ketika dibudidayakan sampai puncaknya, ia dapat menyedot ribuan kaki gunung dan menggabungkannya menjadi bola bundar besar. Dari situ ia mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung dan membelah batu. Saya ingin tahu apakah Zua Wen dapat menahan serangan Ying Hualan. Di area tempat duduk istana Tuan Kota, Gu Yue Tian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi khawatir. Zua Wen, kamu bisa memaksaku menggunakan seni membelah batu dan memindahkan gunung. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Dengan kultifasiku saat ini sebagai tokoh berdaulat, aku telah mengakui kekuatanmu dengan menggunakan teknik pamungkasku. Namun, meskipun Anda memiliki kekuatan yang jauh melebihi kultifasi Anda, pada akhirnya Anda tetap akan mati karena pemenang terakhir adalah saya. Mata Ying Hualan sedikit menyipit saat dia menatap sosok pemuda yang tidak jauh dari situ. Dia melompat dan berdiri di atas bola kuning. Dia menatap pemuda di bawah dan berkata dengan dingin. Apakah begitu? Karena kamu sangat percaya diri, datang dan kalahkan aku. Zua Wen berkata sambil tersenyum dingin sambil menegakkan punggungnya dan menghadapi bola bundar besar di udara tanpa rasa takut sedikitpun. Pada saat ini, kamu masih sangat keras kepala. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Di bawah seni membelah batu dan memindahkan gunung, bahkan prajurit realam raja manusia tidak akan menandingiku. Terlebih lagi, kekuatanmu belum mencapai alam raja manusia, jadi kamu bisa mati sekarang. Ying Hualan berdiri di atas bola bundar dengan tangan disilangkan di depan dada. Niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak. Kedua jari tangan kanannya tiba-tiba tersangkut, dan bola bundar berukuran beberapa ratus kaki di bawah kakinya melesat ke arah sosok kecil di bawah seperti meteorit. Gelombang udara tak berujung bercampur dengan suara ledakan udara terus-menerus muncul di ruang terbuka. Di udara, riak melingkar yang disebabkan oleh bola bundar besar terus menyebar ke segala arah. Kekuatan yang kuat bahkan sepertinya mengubah ruang pada saat ini. Melihat bola bundar besar di udara semakin dekat, sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah arena mengungkapkan ekspresi ngeri. Segera, mereka mulai melarikan diri ke arah menjauhi arena dengan panik. Mereka bisa merasakan bau kematian yang berasal dari bola bundar besar di udara. Mereka tahu jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, mereka mungkin akan mati di sini. Mata Zuawan sedikit menyipit saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan niat membunuh dalam gerakan Ying Hualan. Kekuatan bola bumi yang begitu menakutkan sungguh tak terbayangkan. Ayo kita coba kekuatan ledakan api es ini. Mengambil napas dalam-dalam, tangan kanan Zuawan tiba-tiba mengayun ke arah bola bundar besar di udara. Ledakan api es di telapak tangannya diliputi cahaya warna-warni. Itu seperti meteor menyilaukan yang melesat di udara dan tiba-tiba melesat menuju bola bundar besar. Bola api es seukuran telapak tangan membentuk kontras yang tajam dengan bola raksasa di langit. Di bawah pengaruh visual dari bola yang sangat besar dan sangat kecil, kedua bola aneh itu bertabrakan dengan keras satu sama lain di depan pandangan semua orang. Gemuruh. Energi destruktif tiba-tiba menyebar dari ruang kosong. Saat ini, gelombang riak muncul di ruang kosong. Riak yang tak terlihat itu seperti bilah tajam yang tiba-tiba menyapu bukit tak jauh dari situ. Dengan suara yang keras seperti guntur yang teredam, tiba-tiba bukit itu runtuh dan rata dengan tanah. Gelombang kejut yang sangat besar tiba-tiba menyebar ke segala arah. Di platform yang tinggi, banyak vaksi yang melepaskan kekuatan yuan mereka dengan sekuat tenaga, membentuk penghalang tak terlihat di depan mereka. Dengan ini, mereka memblokir gelombang kejut energi yang dikirimkan. Dimanapun gempa susulan energi berlalu, penghalang yang terbentuk di platform tinggi tiba-tiba runtuh, seolah-olah tidak mampu menahan dampaknya. Untungnya, di bawah upaya semua orang, penghalang tersebut tidak rusak oleh gempa susulan energi. Melihat penghalang yang menghalangi gempa susulan energi, Gu Yue Tian menghela nafas pelan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa ngeri. Dia tidak menyangka hanya energi saja yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan yang diciptakan oleh kedua orang ini terlalu abnormal. Sangat kuat, Gu Xin dan Gu Yue sudah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan destruktif seperti itu. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa kekuatan semacam ini diciptakan oleh dua orang yang seumuran dengan mereka. Haha, Zua Wen, gerakanmu ini sungguh kuat. Namun, saya sudah mengatakan bahwa seni bergerak gunung pembelah batu milik saya tidak mudah dipatahkan. Tawa liar dan arogan tiba-tiba terdengar dari tanah kosong. Segera, tatapan semua orang berkumpul, hanya untuk melihat debu perlahan berhamburan. Meskipun terdapat retakan pada permukaan bola bundar besar tersebut, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ying Hualan berdiri di atas bola bundar, tertawa terbahak-bahak dengan cara yang liar dan arogan. Karena satu saja tidak cukup, bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Suara tenang perlahan terdengar. Segera setelah itu, di bawah panggung yang telah berubah menjadi reruntuhan, seorang pemuda berdiri diam di bawah, menatap ke langit. Di tangannya, ada dua ledakan api es yang mempesona. Pada saat ini, warna-warna yang mempesona benar-benar memancarkan kecemerlangan yang mempesona. 174. Meskipun Ying Hualan tertawa terbahak-bahak di permukaan, hatinya sedang kacau. Di permukaan, sepertinya bola raksasanya tidak rusak sama sekali. Namun, dia sangat jelas bahwa dalam tabrakan hebat tadi, sebagian besar kekuatan bola raksasa telah hancur. Dia tahu bahwa jika bola api es Zwa Wen mendatanginya lagi, seni bergerak gunung pemecah batu miliknya akan segera rusak. Bagaimana mungkin, bagaimana orang ini masih bisa menggunakan teknik sekuat itu? Terlebih lagi, dia telah menciptakan dua di antaranya sekaligus. Pada saat ini, ekspresi Ying Hualan menjadi sangat jelek. Dia akhirnya menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan bocah nakal di depannya. Meskipun dia telah maju ke alam raja manusia, pemuda di depannya masih sangat tenang, dan kartu truf yang dia tunjukkan menjadi semakin tidak normal. Di platform tinggi, Ying Sueluo juga melihat dua bola api es di tangan Zwa Wen. Sudut matanya bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini masih bisa menggunakan jurus sekuat itu. Bisakah dia, yang hanya berada di alam setengah langkah, menggunakan jurus seperti itu tanpa batas? Di sisi lain, wajah Gu Yue Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan api es Zwa Wen. Kekuatan semacam itu bahkan menyebabkan dia menjadi agak takut. Namun, sekarang dia telah menciptakan dua di antaranya sekaligus, jika keduanya meledak pada saat yang sama, siapa yang tahu betapa mengerikannya gempa susulan yang akan terjadi. Saat semua orang terdiam, tatapan gila melintas di mata Zwa Wen. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menyingkat dua bola api es. Meskipun dia masih menggunakan energi es dan api tingkat biasa, serangan balik selama proses tersebut masih agak berat. Pada saat ini, lengan Zwa Wen berlumuran darah merah ceri dan wajahnya sepucat salju. Namun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman gila. Ying Hualan, terimalah ini dengan baik. Ini adalah pesta yang aku persiapkan khusus untukmu. Dengan raungan yang keras, Zwa Wen melemparkan kedua tangannya. Dua bola api es lima warna terjalin di udara dan membentuk dua busur yang indah. Mereka seperti dua meteor yang saling mengejar. Akhirnya, mereka membentuk busur spiral di udara dan dengan keras menyapu menuju bola raksasa tersebut. Berdengung. Kesunyian. Keheningan mutlak memenuhi telinga semua orang. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara mendengung samar yang terus-menerus terdengar di telinga mereka. Itu seperti seekor nyamuk yang terus-menerus mengepakkan sayapnya di samping telinga mereka. Ini adalah ketulian sementara yang disebabkan oleh suara keras. Hanya suara keras yang sekeras langit dan bumi yang dapat menyebabkan fenomena suara mendengung yang tak terhitung jumlahnya di telinga seseorang. Cahaya putih yang menyala-nyala telah memenuhi pandangan semua orang. Itu sangat mempesona sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyipitkan mata, yang bisa mereka lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Hilangnya panca indera secara tiba-tiba ini berlangsung beberapa saat. Akhirnya, suara mendengung di telinga semua orang tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah suara ledakan hebat yang jelas. Saat indera semua orang pulih, semua pandangan mereka tertuju pada ruang kosong di atas mereka. Mereka dapat melihat bahwa sebenarnya ada bola cahaya putih besar dan tidak beraturan yang diam-diam melayang di udara. Bola cahaya putih itu seperti jantung yang terus berdetak. Itu meluas ke segala arah tanpa pola apapun. Suara teredam juga terdengar dari bola cahaya tak beraturan ini. Seolah-olah ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di dalam bola cahaya tersebut. Bang, bang, bang. Tiga suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, bola cahaya putih mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika mencapai puncaknya, Gemuruh. Bola cahaya putih meledak dengan ledakan keras, dan ledakan dahsyat itu merobek lubang hitam di kehampaan. Bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Gelombang udara yang tak berujung juga tiba-tiba naik. Segera setelah itu, mereka menyebar ke segala arah. Saat gelombang udara menyebar, serpihan puing yang mengeluarkan percikan api tiba-tiba berjatuhan dari langit seperti hujan. Seolah-olah magma dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari letusan gunung berapi. Semua orang tahu bahwa pecahan bumi yang membawa percikan api sebenarnya adalah pecahan tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan setelah bola raksasa yang dibentuk oleh seni pembelah batu dan pemindahan gunung telah hancur total. Saat pecahan bunga api berjatuhan seperti hujan, sesosok hitam menembus ruang kosong dan tiba-tiba jatuh menuju ruang kosong di bawah yang telah berubah menjadi reruntuhan. Ledakan. Sosok hitam itu tiba-tiba menghantam tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Melalui debu yang berkabut, samar-samar semua orang bisa melihat sosok hitam itu terbaring telentang di lubang yang dalam. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Deng-deng-deng. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tajam juga terdengar di reruntuhan yang agak sunyi. Astaga. Saat langkah kaki terdengar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke sisi lain dan melihat sosok tinggi perlahan berjalan dari sisi lain. Ketika wajah halus dan tampan perlahan muncul di mata semua orang, seluruh ruang kosong menjadi sangat sunyi, bahkan sedikit sunyi-senyap. Ini karena orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Ying Hualan yang budidayanya telah mencapai tahap raja manusia, melainkan wajah Zuo Wen yang lembut dan tampan. Berderak. Di kursi penguasa kota, Gu Yue Tian dengan kuat mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara berderak terdengar. Pada saat ini, pupil matanya telah menyusut hingga seukuran jarum, dan bibirnya tidak bisa menahan gemetar ketika dia bergumam. Zuo Wen. Dia menang pada akhirnya. Istana Tuan Kota kita telah memperoleh kemenangan terakhir. Pada saat ini, hati Gu Yue Tian lebih emosional daripada orang lain. Dalam kompetisi slot sebelumnya, Istana Tuan Kota mereka menderita kekalahan telak di tangan Sekte Pemilah Yin. Oleh karena itu, selapis noda telah tercoreng pada reputasi Istana Tuan Kota mereka. Itu juga karena kekalahan mereka di kompetisi sebelumnya sehingga pengaruh Sekte Pemilah Yin berkembang pesat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyusul Istana Tuan Kota. Karena itu, Sekte Pemilah Yin menjadi lebih arogan dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Istana Tuan Kota. Gu Yue Tian sangat jelas bahwa jika Istana Tuan Kota tidak mendapatkan tempat kali ini, kemungkinan besar pengaruhnya akan diambil alih oleh Sekte Pemilah Yin. Dengan ambisi Sekte Pemilah Yin, akan sangat sulit bagi mereka untuk patuh tunduk pada Istana Tuan Kota. Oleh karena itu, bagi Gu Yue Tian, pertarungan ini bukan sekadar kompetisi memperebutkan slot. Itu juga merupakan pertempuran bagi Istana Tuan Kota untuk mendapatkan kembali prestise dan kekuatan Istana Tuan Kota. Jika mereka menang, maka Istana Tuan Kota akan mampu mengkonsolidasikan posisi semula. Jika mereka kalah, maka City Lord Mansion kemungkinan besar akan kehilangan prestisinya dan ratan Armor City bahkan mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan karena hal ini. Setelah memahami pentingnya pertempuran ini, Gu Yue Tian tahu betapa besar kontribusi Zhuawan kali ini. Mustahil. Bagaimana Sekte Pengayakan Yin kita bisa kalah? Saya tidak percaya. Pasti Zhuawan yang mempermainkannya dalam kegelapan. Ya, pasti dia yang sedang mempermainkannya. Raungan ledakan tiba-tiba terdengar di ruang terbuka yang sunyi. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat, di bawah tatapan heran semua orang, tiba-tiba menyapu sosok yang berdiri di tengah reruntuhan. Yuan Power yang kuat tersapu seperti gelombang deras yang tak ada habisnya. Saat ini, mata Ying Sueluo merah padam. Dia tanpa ampun menempelkan telapak tangannya ke kepala Zhuawan. Sekte Pengayakan Yin menderita kerugian besar kali ini. Dua prajurit yang telah mencapai setengah langkah Raja Zhao Realam dikalahkan dalam kompetisi untuk mendapatkan slot. Apalagi keduanya dikalahkan oleh orang yang sama. Untuk kompetisi ini, Ying Sueluo bisa dikatakan sangat siap. Dia tidak hanya membawa dua putra dan putrinya dari alam Raja Zhao setengah langkah, tetapi dia juga dengan tegas mengorbankan nyawa putranya untuk secara paksa meningkatkan budidaya Ying Hualan ke alam Raja Manusia untuk memenangkan kompetisi ini. Namun, meskipun budidaya Ying Hualan telah mencapai alam Raja Manusia, pada akhirnya dia tetap dikalahkan. Dan orang yang mengalahkannya adalah seorang pemuda yang belum genap berusia 16 tahun. Kecepatan Ying Sueluo sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berada di atas Zhuawan. Bahkan Gu Yuetian tidak menyangka Ying Sueluo begitu tidak tahu malu hingga membunuh Zhuawan. Ying Sueluo, beraninya kamu membunuh Zhuawan. Jika kamu membunuhnya, Sekte Pengayakan Yin mu hanya bisa menunggu balas dendam berdarah dari istana tuan kota. Teriak Gu Yuetian, dia menghentakkan kakinya dan terbang langsung menuju ruang terbuka. Sayangnya, dia terlalu jauh dari Zhuawan. Ying Sueluo telah sampai di atas kepala Zhuawan. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Serangan mendadak Ying Sueluo juga tidak terduga. Hal ini langsung menimbulkan keributan di bawah panggung. Banyak orang mengutuk Ying Sueluo karena hina dan tidak tahu malu. Ying Sueluo tidak lagi mempedulikan hal lain. Putra dan putrinya, yang paling dia hargai, telah meninggal di tangan Zhuawan. Kebencian atas kematian putranya telah memenuhi pikirannya, menyebabkan dia kehilangan akal sehat. Di ruang terbuka, melihat Ying Sueluo yang semakin dekat, jantung Zhuawan tiba-tiba berdetak kencang. Dia tidak menyangka Ying Sueluo akan menyerang saat ini. Ini melanggar aturan kompetisi. Tekanan kuat, seperti gunung, tiba-tiba menekan tubuh Zhuawan. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, bahkan Zhuawan tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Seluruh tubuhnya sangat berat, seolah-olah dipenuhi timah. Nak, kamu membunuh anak-anakku dan menghancurkan fondasi sekte pengayakan Ying Ku. Sekarang, aku akan membunuhmu. Ying Sueluo tiba-tiba mengudara. Matanya sangat merah, seperti teteh sandara. Saat ini, wajahnya penuh kegilaan. Bang! Telapak tangan kanan Ying Sueluo tiba-tiba menekan. Telapak tangan Yuan Li yang besar seperti gunung, tiba-tiba menekan kepala Zhuawan. Merasakan telapak tangan Yuan Li di atas kepalanya semakin dekat, Zhuawan mencium bau kematian. Telapak tangan Yuan Li di atas kepalanya adalah serangan habis-habisan dari seorang pejuang realem manusia Raja Lengkap. Meskipun Zhuawan memiliki banyak kartu truf, dia telah menghabiskan terlalu banyak Yuan Li-nya dalam pertarungan dengan Ying Hualan. Ditambah dengan tekanan aura Ying Sueluo, Zhuawan tidak bisa menahan sama sekali. Apakah aku akan mati? Bergumam pada dirinya sendiri, anehnya Zhuawan tiba-tiba menjadi tenang. Melihat telapak tangan Yuan Li di atasnya, mata Zhuawan menjadi kabur saat ini, seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Anak ini sudah tamat. Bahkan jika Zhuawan luar biasa, kecil kemungkinannya dia bisa menahan serangan habis-habis dari prajurit realem Raja Manusia Lengkap. Di belakang Putri Komando ke-9, Zhu Chang merasa sombong. Namun, Putri Komando ke-9 mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi pada akhirnya. Tindakan tidak sah Ying Sueluo membuatnya sangat tidak senang. Aku baru saja menemukan mainan yang menyenangkan, tapi mainan itu akan segera hilang. Sayang sekali, Putri Komando ke-9 menggelengkan kepalanya sedikit sambil menyisir rambutnya di depan keningnya. 175. Ekspresi ganas di wajah Ying Sueluo semakin kuat saat dia melihat ke arah pemuda yang tampak linglung. Dia tahu bahwa pemuda di depannya pasti akan mati karena serangan habis-habisan. Ledakan. Saat serangan Ying Sueluo hendak mengenai Zhuawan, sebuah penghalang besar tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Zhuawan. Ying Sueluo terkejut saat mengetahui nema di sekitar tubuh Zhuawan mendidih seperti air mendidih. Inikah hukum langit dan bumi? Senyuman di wajah Ying Sueluo membeku. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum saat dia menatap pemuda itu dengan mata terpejam. Gemuruh. Saat Ying Sueluo bergumam pada dirinya sendiri, penghalang yang tidak bisa dijelaskan di depan Zhuawan tiba-tiba meledak. Segera, Ying Sueluo merasakan hentakan seperti gunung dari penghalang di depannya. Energi ini sangat kuat, dan sudah melampaui batas yang bisa ditahan oleh seniman bela diri realem raja manusia. Oleh karena itu, saat Ying Sueluo merasakan hentakan dari penghalang, dia mundur dengan waspada. Namun, yang membuatnya ngeri, kekuatan ini seperti belatum di tulangnya, menempel erat padanya. Ying Sueluo tidak punya pilihan selain mengangkat telapak tangannya untuk memblokir serangan itu. Kekuatan primordial yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk tombak emas. Ying Sueluo mencengkeram tombak dengan tangan kanannya dan menggerakkan kelima jarinya. Dia mengerakkan kekuatannya, dan tombak emas itu mulai berputar di bawah pengaruh ujung jarinya yang kuat. Kemudian, seperti naga beracun, ia berlari menuju kekuatan hukum yang mendekat. Yang paling suara lembut terdengar. Ying Sueluo terkejut saat mengetahui bahwa tombak emasnya, yang dibentuk oleh Yuan Li, telah hancur seperti selembar kertas di hadapan kekuatan hukum. Kekuatan dahsyat itu bagaikan cambuk yang menyerang dada Ying Sueluo. Poci. Setegup darah muncrat dari mulut Ying Sueluo. Segera setelah itu, tubuh kokohnya terbang mundur seperti daun layu. Saat dia terbang mundur, darah terus muncrat dari mulutnya. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka mengira Zouan akan dibunuh oleh Ying Sueluo. Kini, pemandangan sosok Ying Sueluo yang terbang membungkam kerumunan. Eh, yang terbang mundur adalah Ying Sueluo. Apa yang baru saja terjadi? Ying Sueluo menyerang Zouan dengan seluruh kekuatannya. Kenapa dia terbang mundur dan muntah darah? Ketika tatapan semua orang tertuju pada sosok yang terbang mundur dan muntah darah, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Tatapan mereka juga menjadi agak membosankan saat ini. Ledakan. Ying Sueluo terjatuh dari reruntuhan yang jauh dari ruang terbuka, menimbulkan awan debu saat dia terbatuk. Suara benda berat yang jatuh ke tanah langsung membangunkan semua orang. Ketika mereka memastikan bahwa sosok yang terbang mundur itu memang Ying Sueluo, rasa kusam di mata mereka berubah drastis, berubah menjadi keheranan dan ketidakpercayaan. Gu Yuetian, yang berusaha sekuat tenaga untuk bergegas, juga melihat Ying Sueluo terbang mundur. Kekhawatiran dan kecemasan di wajahnya membeku saat ini, dan mulutnya sedikit menganga. Ying Sueluo jelas terluka parah. Mungkinkah yang melukai Ying Sueluo adalah Zouan, yang berdiri di tengah ruang terbuka? Gu Yuetian menggerakkan lehernya yang kaku sedikit dan melihat sosok muda di reruntuhan. Ketika dia melihat Zouan masih berdiri di ruang terbuka dengan mata tertutup seolah sedang tidur, dia tertegun dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Zouan sepertinya tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Mungkinkah Ying Sueluo tersihir? Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghilangkan keraguan di hati Gu Yuetian? Ledakan. Suara teredam tiba-tiba terdengar. Segera, Yuan Qi di sekitar ruang terbuka mulai mendidih seperti air mendidih. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Yuan Qi di sekitarnya sepertinya telah tersedot hingga kering dan tiba-tiba mengalir menuju suatu arah. Arah itu adalah tempat Zouan berdiri. Saat ini, tubuh Zouan ditutupi lapisan cahaya putih yang menyilaukan. Lapisan cahaya putih ini seperti kepompong, menempel pada tubuh Zouan, dan energi aneh terus menghilang. Saat lapisan cahaya putih terus menyatu di tubuh Zouan, riak yang mirip dengan kekuatan langit tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan Zouan sebagai pusatnya. Di bawah fluktuasi ini, banyak rajurit bela diri yang lebih lemah di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Gelombang ini adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Orang ini telah memasuki keadaan pemahaman yang misterius. Lingju telah datang ke sisi putri komando ke-9 ketika Zouan dan Ying Hualan sedang bertarung. Saat ini, dia sedang menatap pemuda di bawah dengan mata sedikit tertutup dan menjadi pucat karena ketakutan. Putri komando ke-9 dan Zouan di sampingnya terkejut ketika mendengar kata-kata Lingju. Mereka berdua melihat gambar di bawah. Tentu saja, mereka tahu betul tentang keadaan pemahaman misterius. Keadaan pemahaman yang misterius adalah keadaan yang misterius. Begitu seorang pejuang memasuki kondisi ini, dia akan mampu memicu hukum langit dan bumi. Di bawah pengaruh hukum langit dan bumi, kemampuan pemahaman prajurit dan pertumbuhan kekuatan asalnya akan ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Dapat dikatakan bahwa keadaan pemahaman misterius adalah hak istimewa yang diberikan kepada para pejuang berdasarkan hukum langit dan bumi. Ada manfaat yang hampir tak terhitung jumlahnya di dalamnya, jadi selama seseorang adalah seorang pejuang, dia pasti ingin memasuki keadaan misterius ini. Namun, tidak mudah untuk memasuki keadaan pemahaman misterius. Hampir mustahil untuk memasuki keadaan ini jika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk memasukinya secara kebetulan atau jika seseorang sangat berbakat. Menurut catatan Kekaisaran King Suan, selama seorang pejuang bisa memasuki keadaan pemahaman misterius, masa depannya tidak akan terbatas jika dia tidak mati secara tidak sengaja. Prajurit seperti ini adalah target dari semua kekuatan besar. Lagi pula, tidak ada ruginya berinvestasi pada seorang pejuang yang bisa menjadi master tiada taraf di masa depan. Orang ini benar-benar memberiku lebih banyak kejutan. Dia bisa memasuki keadaan pemahaman misterius pada saat ini. Bakat orang ini mungkin luar biasa. Mata Indah Putri Komando ke-9 berbinar saat dia bergumam. Saat ini, kesombongan di wajah Su Chang berangsur-angsur menghilang. Lagi pula, para pejuang yang bisa memasuki keadaan pemahaman misterius adalah orang-orang yang bahkan keluarga Markis dari Baicuan akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrutnya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Zuawan telah berubah dari awalnya meremehkan menjadi sedikit hormat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di tempat sekecil Rotan Armor City, akan ada seorang pejuang yang bisa memasuki keadaan pemahaman misterius. Karena orang ini bisa memasuki keadaan pemahaman misterius untuk pertama kalinya, ada kemungkinan dia bisa memasuki keadaan pemahaman misterius untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Zuawan masih terlalu lemah, jika ia terus berkembang, hanya masalah waktu saja sebelum ia menjadi seorang master. Linju mengelus janggutnya saat keterkejutan di wajahnya memudar. Dia berkata dengan tatapan rumit di matanya. Maka orang ini tidak bisa dilepaskan. Dengan bakat seperti itu, memasuki rumah Markiskin adalah pilihan terbaik baginya. Bagaimanapun, keluarga Markiskin adalah kekuatan terkuat di seluruh kabupaten mungkin. Kalau tidak, bakatnya akan sia-sia. Mata Indah Putri Komando ke-9 berbinar dan sudut mulutnya bergerak-gerak, memperlihatkan sepasang gigi taring kecil yang lucu. Dia tersenyum dan berkata, Putri, apakah Anda mencoba merekrutnya ke rumah Markiskin? Tapi orang ini baru saja menolak ajakanmu beberapa hari yang lalu. Saya khawatir jika Anda mengundangnya lagi, dia tidak akan menerimanya. Wajah Sucang tiba-tiba menjadi gelap saat dia berkata dengan sedikit cemburu. Setiap kali dia melihat Putri Komando ke-9 menunjukkan ketertarikan pada Zuawan, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Hei hei, alasan mengapa orang ini menolakku terakhir kali adalah karena dia tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dimiliki keluarga Markiskin dan seberapa kuatnya. Yang terpenting, saya tidak menawarkan cukup banyak untuk menggodanya. Jika manfaatnya sampai batas tertentu, patung tanah liat pun akan tergoda. Apalagi Zuawan bukanlah patung tanah liat. Jejak kelicikan melintas di mata Putri Komando ke-9 saat dia tersenyum manis. Melihat Putri Komando ke-9 yang tersenyum manis, Sucang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa tergila-gila. Di kedalaman matanya, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan yang terus-menerus muncul. Ledakan Saat Putri Komando ke-9 dan yang lainnya sedang berbicara, nama di ruang terbuka telah berubah menjadi seberkas cahaya putih dan membungkus seluruh tubuh Zuawan lapis demi lapis. Akhirnya terbentuklah kepompong raksasa. Kepompong itu berwarna putih susu, dan aliran energi aneh terus-menerus memancar darinya. Banyak pejuang yang ingin mendekatinya harus mundur karena kekuatan energi ini. Gu Yuetian melihat kepompong raksasa yang mengambang di ruang terbuka dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia samar-samar menebak keadaan Zuawan saat ini. Meski agak sulit dipercaya, dia tahu tebakannya mungkin benar. Alam misterius, saya benar-benar tidak menyangka Zuawan bisa memasuki dunia misterius seperti itu. Namun, karena Zuawan baik-baik saja, maka saya bisa tenang. Tapi aku tidak akan melepaskan Ying Sueluo begitu saja. Gu Yuetian mengalihkan pandangannya ke bagian lain dari reruntuhan. Ada lubang yang dalam, dan di dalamnya, samar-samar dia bisa melihat sosok yang sedang berjuang. Ying Sueluo, kamu melanggar aturan kompetisi memperebutkan tempat tanpa alasan, dan kamu bahkan bermaksud menyerang para kontestan. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Sekarang, sebagai gubernur ratan Armor City, saya menyatakan bahwa Anda pantas mati. Saat kata-katanya jatuh, tatapan Gu Yuetian menjadi lebih dingin. Begitu kata terakhirnya jatuh, kaki Gu Yuetian dengan keras menginjak tanah. Seluruh tubuhnya seperti bintang jatuh saat ia dengan ganas menembak ke arah lubang yang dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya, Ying Sueluo, akan dikalahkan oleh seorang junior. Namun, lelaki tua ini sudah mengingat dendam hari ini di dalam hatinya. Selama aku masih hidup, kamu akan menunggu balas dendamku. 176. Kemanapun bayangan darah lewat, bau busuk akan keluar, menyebabkan orang merasa mual. Pelarian darah, saya tidak menyangka Ying Sueluo akan menggunakan teknik rahasia yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri, kata Gu Yuetian dengan mata menyipit saat dia berdiri di lubang yang dalam, melihat titik hitam yang menghilang di kejauhan. Blood escape adalah teknik yang mengonsumsi darah esensi seseorang untuk meningkatkan potensi seseorang, sehingga kecepatan seseorang mencapai tingkat ekstrim. Namun, teknik rahasia ini mempunyai efek samping yang sangat besar pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, sangat sedikit pejuang yang akan menggunakan teknik rahasia ini kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Gu Yuetian juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar Ying Sueluo, yang telah menggunakan blood escape. Oleh karena itu, dia tidak mengejarnya. Saat Gu Yuetian sedang berpikir keras, aura besar tiba-tiba datang dari tanah kosong tidak jauh dari sana. Memalingkan kepalanya, dia segera menemukan ada bekas retakan di permukaan kepompong raksasa di tanah kosong. Mereka menutupi permukaan seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, aura dipancarkan dari kepompong raksasa itu. Terlebih lagi, seiring dengan bertambahnya jumlah retakan, auranya menjadi semakin kuat. Retakan. Akhirnya, suara tajam tiba-tiba keluar dari kepompong raksasa itu. Segera, kepompong putih raksasa itu runtuh sedikit demi sedikit, menampakkan sosok seorang pemuda. Ledakan. Saat kepompong raksasa itu pecah, aura yang dipancarkannya juga mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, simbol api di tangan kiri Zuawan berkedip-kedip. Api iblis nirwana yang terkandung dalam simbol itu segera melesat keluar, berubah menjadi tengkorak hitam berukuran puluhan kaki di sekujur tubuhnya. Mendesis. Suhu langsung naik. Seluruh tanah kosong saat ini seperti oven. Uap transparan perlahan melayang ke atas. Banyak prajurit mulai berkeringat di bawah suhu setinggi itu. Yang ki yang kaya. Tampaknya Zuawan akan membuat terobosan. Mata Gu Yuetian berkedip saat dia berkata. Tingkat kultifasi Zuawan telah mencapai tingkat setengah langkah menuju tahap korporeal yang sekarang dia telah memasuki tahap pemahaman misterius. Pemahaman dan kekuatan yuannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kemajuannya ke tahap korporeal yang berada dalam harapan Gu Yuetian. Sepertinya bocah ini akan maju. Melihat niatnya, dia seharusnya menggunakan api iblis nirwana untuk membentuk baju besi sungguhan. Bocah ini cukup berani. Api iblis nirwana cukup kuat. Namun, tidak mudah untuk membentuk baju besi yang sebenarnya. Di platform yang tinggi, Lingju berdiri di samping putri komando ke-9. Matanya tertuju pada pemuda di bawah dan dia tersenyum tipis. Ya, orang ini agak terlalu sombong. Api iblis nirwana memiliki sifat iblis di dalamnya. Sebenarnya tidak cocok digunakan untuk membentuk armor sungguhan. Nanti, ketika bocah ini membentuknya, dia akan menderita. Mata cantik putri daerah ke-9 berputar sedikit saat dia tertawa dingin. Namun, terlepas dari apakah itu putri ke-9 atau Lingju, mereka tidak tahu bahwa Zuawan memiliki harta karun seperti simbol api es suci di tubuhnya. Selain itu, api iblis nirwana telah diserahkan kepada Zuawan di bawah pengaruh simbol api es suci. Bagaimana hal itu bisa berbalik melawan Zuawan sekarang? Saat semua orang di tanah kosong tiba-tiba meraung. Segera, itu pecah di depan mata semua orang yang terkejut. Itu terbelah menjadi tengkorak api hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menempel ke permukaan tubuh Zuawan. Desis mendesis. Dalam waktu singkat, permukaan tubuh Zuawan ditutupi oleh api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam ini terus bergoyang di tubuhnya. Dengan sangat cepat, mereka membentuk baju besi hitam. Armor hitam itu memiliki api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Peti zirah itu sebenarnya adalah tengkorak yang ganas. Di pelindung bahu, bahkan ada paku tulang berwarna hitam. Terlebih lagi, ada banyak paku tulang hitam serupa pada armor hitam ini. Pelindung bahu, siku, tulang belakang, dan lutut semuanya memiliki paku tulang hitam yang aneh. Terlebih lagi, permukaan paku tulang terus-menerus terbakar dengan api hitam. Topeng Zuawan sebenarnya adalah bagian depan tengkorak. Itu tampak ganas dan perkasa. Dapat dikatakan bahwa Zuawan, yang mengenakan baju besi ini, hanyalah sebuah mesin pembunuh. Paku tulang di sekujur tubuhnya adalah senjatanya. Saat baju besi ganas ini terbentuk, aura panas tiba-tiba keluar dari tubuh Zuawan. Aura ini telah sepenuhnya melampaui tahap setengah langkah menuju tahap korporeal yang jelas sekali, Zuawan telah berhasil maju ke tahap korporeal yang di platform yang tinggi, putri komando ke-9 memandang ke arah Zuawan, yang langsung membentuk baju besinya. Wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera, rona merah muncul di pipinya. Dia sebenarnya mengungkapkan ekspresi malu dan marah. Orang ini sengaja mencari masalah. Putri komando ke-9 mengayunkan tinjunya sambil mengerutkan bibirnya dan berkata dengan penuh kebencian. Beberapa saat yang lalu, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Zuawan akan sangat menderita ketika dia menggunakan api iblis Nirvana untuk membentuk baju besi. Namun, siapa yang tahu bahwa Zuawan telah berhasil membentuk armor itu tepat saat suaranya terdengar. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit malu. Linju yang berada di sampingnya juga tertawa datar. Lagi pula, dialah yang mengangkat topik itu sebelumnya. Namun, tatapan yang biasa dia lihat pada Zuawan akhirnya berubah. Sepertinya anak kecil di depannya selalu melebihi ekspektasinya. Saat baju besi itu terbentuk, tingkat budidaya Zuawan telah mencapai tahap korporeal yang tingkat pertama. Namun, saat ini, mata Zuawan masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda dia membukanya. Eh, sudah 15 menit. Mengapa orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda bangun? Bukankah dikatakan bahwa ketika seorang seniman bela diri memasuki tahap pembukaan Suan untuk pertama kalinya, dia hanya bisa bertahan selama 15 menit sebelum dia ditarik secara paksa dari tahap pembukaan Suan. Melihat ke arah Zuawan, yang masih belum membuka matanya, Putri Komando ke-9 memegang dagunya dengan tangannya yang seperti batu giok dan berkata dengan sedikit terkejut. Tatapan mata Lingju juga menjadi serius. Dia memandang pemuda di bawah, yang matanya masih terpejam. Sebuah pemikiran yang sulit dipercaya tiba-tiba muncul di benaknya. Apa yang dikatakan Putri Komando cukup masuk akal. Ketika seorang seniman bela diri memasuki tahap pembukaan Suan untuk pertama kalinya, dia akan ditarik secara paksa dalam waktu 15 menit. Mereka yang dapat bertahan lebih dari 15 menit di tahap pembukaan Suan pada dasarnya telah memasuki tahap pembukaan Suan beberapa kali. Lingju sedikit gemetar ketika dia mengatakan fakta yang agak tidak masuk akal. Engah. Putri Komando ke-9 yang hendak minum teh, tiba-tiba memuntahkan teh di mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Lingju. Dia tidak peduli dengan hilangnya ketenangan di wajahnya. Dia memandang Lingju dengan kaget dan berkata, Maksudmu ini bukan pertama kalinya Zuawan memasuki tahap pembukaan Suan. Artinya, sebelum ini, dia sudah memasuki tahap pembukaan Suan ini. Saya ingat orang ini baru berusia 16 tahun. Dia kira-kira seumuran denganku. Lingju mengangguk sedikit. Kali ini, tatapannya akhirnya dipenuhi keterkejutan. Jika seperti yang dia duga di dalam hatinya, pemuda di depannya memang agak menakutkan. Saya juga telah membaca beberapa buku kuno tentang tahap pembukaan Suan. Disebutkan dengan jelas bahwa ketika seorang seniman bela diri memasuki tahap pembukaan Suan untuk pertama kalinya, tidak peduli seberapa menantang surga bakatnya, dia tidak akan bisa bertahan. Di tahap pembukaan Suan selama lebih dari 15 menit. Jika seorang seniman bela diri dapat bertahan di tahap pembukaan Suan selama lebih dari 15 menit, ini pada dasarnya bukan pertama kalinya dia memasuki tahap pembukaan Suan. Bagaimana itu mungkin? Bakat kakak dan kakak kedua sudah mengerikan. Hingga saat ini, mereka baru memasuki tahap pembukaan Suan satu kali. Namun, orang ini telah memasuki tahap pembukaan Suan beberapa kali. Apakah ini berarti orang ini lebih mengerikan dari mereka? Putri Komando ke-9 bergumam pada dirinya sendiri sambil menutupi bibir ceri dengan tangannya yang seperti batu giyok. Lingju, yang berada di sampingnya, sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Rupanya, dia menyetujui kata-kata Putri Komando ke-9. Di lapangan terbuka, seiring berjalannya waktu, nema di daerah sekitarnya hampir sepenuhnya disedot oleh Suawan. Nema yang sangat besar ini, tanpa kecuali, mengalir ke tubuh Suawan. Dengan masuknya nema yang sangat besar, ditambah dengan rangsangan hukum langit dan bumi, Ki Suawan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang, bang, bang. Tiga suara lembut terdengar. Segera, Ki di tubuh Suawan melonjak ke tingkat yang mencengangkan seperti roket. Ki-nya juga naik dari alam korporeal yang tingkat 1 ke alam korporeal yang tingkat 4. Tingkat 4 dari alam korporeal yang melihat Suawan yang kekuatannya tiba-tiba melonjak, wajah Gu Yu Etian berkedut. Sejak kapan begitu mudah untuk menembus tahap korporeal yang dalam sekejap mata, dia telah menembus 4 tahap. Dan dari kelihatannya, sepertinya dia tidak akan menyerah. Kecepatan kemajuan Suawan yang luar biasa menyebabkan keributan di antara orang-orang di bawah panggung. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah bahwa pemuda di lapangan terbuka telah melonjak dari setengah langkah alam korporeal yang ke lapisan keempat alam korporeal yang dalam sekejap mata. Setelah menerobos ke tingkat 4 alam korporeal yang, pertumbuhan Ki-Zuawan melambat. Setelah beberapa saat, dia mencapai tingkat 5 dari alam korporeal yang. Ketika dia mencapai tingkat 5 dari alam korporeal yang, Suawan sudah tenang, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat yang sama, hukum langit dan bumi di sekelilingnya surut seperti air pasang. Saat hukum langit dan bumi surut, tekanan seperti gunung di lapangan terbuka juga menghilang. Beberapa kultifator yang lebih lemah, yang terpaksa berlutut karena tekanan, menghela nafas lega. Namun, ketika para penggarap ini melihat sosok muda di lapangan terbuka, tatapan mereka dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Mereka tahu bahwa tekanan kuat itu disebabkan oleh pemuda di depan mereka. Saat Suawan membuka matanya, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Kebingungan di wajahnya menjadi semakin hebat. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya anjing tua Ying? Dengan ekspresi ragu, Suawan bertanya dengan penuh selidik. 177. Berkat penjelasan Gu Yuetian, Suawan juga memahami apa yang terjadi ketika dia secara tidak sengaja memasuki keadaan pemahaman mistik. Suawan, Anda harus berhati-hati terhadap Ying Sueluo. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Jika Anda tidak menyingkirkannya hari ini, ia akan menjadi bencana di masa depan. Di ratan Armor City, Ying Sueluo tidak akan bertindak sembarangan. Aku hanya takut ketika kamu meninggalkan ratan Armor City, lelaki tua itu akan menemukanmu sendirian. Setelah menjelaskan, Gu Yuetian mengingatkannya. Suawan menganggup dan tersenyum, terima kasih atas nasihat Anda, Tuan Kota. Saya akan berhati-hati. Namun, saat Suawan menundukkan kepalanya, kilatan dingin muncul di matanya. Ying Sueluo telah mengabaikan aturan pertarungan memperebutkan kuota dan menyerangnya. Suawan tentu saja tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika ada kesempatan, Suawanlah yang akan mencari lelaki tua itu. Melihat mata Suawan yang berkedip-kedip, Gu Yuetian tahu bahwa Suawan tidak mengindahkan peringatannya. Namun, dengan bakat yang ditunjukkan Suawan, dia tidak terlalu khawatir. Lagipula, ketika dia berada di alam setengah langkah korporeal yang Suawan mampu membunuh seorang pejuang alam raja manusia awal. Sekarang, kekuatan Suawan telah meroket ke tingkat kelima alam korporeal yang bahkan jika dia bukan tandingan Ying Sueluo, tidak akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, kekhawatiran di wajah Gu Yuetian memudar. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Putri Komando ke-9. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan penuh hormat dan berkata, Putri Komando ke-9, karena kau adalah tuan rumah dari kompetisi ini, maka keputusan akhir ada di tanganmu. Di atas panggung, Putri Komando ke-9 tersenyum dan berkata, hasilnya sudah jelas. Kantor gubernur telah menang. Oleh karena itu, sisa tempat menjadi milik kantor gubernur. Mendengar perkataan Putri Komando ke-9, banyak orang di istana gubernur bersorak. Gu Xin dan Gu Yue saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Gu Yue Tian juga menghela nafas lega, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Rumah tuan kota akhirnya menebus reputasinya dalam kompetisi ini, dan semua pujian tentu saja diberikan kepada pemuda di sampingnya. Sementara banyak orang bersorak di area tempat duduk istana tuan kota, di platform tinggi lainnya, tatapan Hu Xiao berubah serius. Ia terdiam selama beberapa saat, sebelum ia menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang jenius seperti itu akan muncul di istana raja kota. Dengan bakat anak ini, aku khawatir dia akan bersinar dalam pertempuran menaraki asal di dua tahun. Hu Hu Ying, yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi tekat di matanya. Dia berkata, guru, murid ini akan bekerja lebih keras lagi. Saya tidak akan mempermalukan gerbang Tiger Band. Tidak, karena anak ini, Zuo Wen, mampu memasuki alam pemahaman mendalam, berarti bakat alami anak ini sudah sebanding dengan para jenius di kota-kota super tersebut. Tujuan guru mengucapkan kata-kata ini bukanlah untuk Anda bandingkan dengan dia. Sebaliknya, saya ingin Anda memahami bahwa Anda harus membangun hubungan baik dengannya di pertempuran menara Originki dalam dua tahun. Berbicara sampai titik ini, Hu Xiao tiba-tiba berhenti sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya, guru memiliki firasat bahwa anak ini mungkin bisa masuk seratus besar dalam pertempuran menara Yuanqi. Mengikuti anak ini jelas merupakan tindakan yang bijaksana pilihan. Ketika Hu Hu Ying mendengar kata-kata ini, ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya. Dia secara alami tahu betul apa arti seratus teratas dalam pertempuran menara asalqi. Kita harus tahu bahwa ada puluhan ribu faksi di prefektur mungkin, sehingga jumlah kontestan yang berpartisipasi dalam pertempuran menara Originki pasti akan melebihi puluhan ribu. Di antara begitu banyak kontestan, jika seseorang dapat masuk seribu besar, dia akan dapat menerima sumber daya dari keluarga Markiskin. Dan jika seseorang dapat menonjol dari sekian banyak orang jenius dan masuk dalam seratus besar, dia akan dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Dan seratus orang jenius teratas ini akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Dengan kata lain, mereka akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius top kekaisaran King Suan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, seratus jenius teratas ini secara alami akan menerima sumber daya yang disediakan tanpa syarat oleh keluarga Markiskin. Harta spiritual, teknik rahasia, teknik baju besi, ramuan, dan benda berharga lainnya seperti ini akan disediakan tanpa syarat oleh keluarga Markiskin. Tujuan utamanya tentu saja agar seratus jenius teratas ini mendapatkan hasil yang baik dalam pertempuran sembilan negara. Mata Hu Ying tiba-tiba menyipit saat dia menatap sosok yang berdiri di bawah. Dia tidak menyangka gurunya akan menilai Zhuowen begitu tinggi, sampai pada titik di mana dia benar-benar membandingkan Zhuowen dengan para jenius puncak kekaisaran mistik biru langit. Tetapi ketika dia memikirkan penampilan pemuda yang menantang surga itu, jantungnya yang berdebar-debar perlahan menjadi tenang. Melihat kerumunan yang bersorak-sorai di bawah, mata indah putri komando ke-sembilan memancarkan sedikit kelicikan. Dia terkikik dan berkata, tapi saya belum selesai berbicara. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan kembali tenang. Mata semua orang terfokus pada gadis dengan ekspresi licik di wajahnya. Zhuowen mengerutkan kening saat dia melihat wajah licik dari putri komando ke-sembilan. Perasaan firasat muncul di hatinya. Zhuowen tahu sedikit tentang karakter putri komando ke-sembilan. Meskipun putri komando ke-sembilan tampak seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun, dibalik penampilannya yang polos, terdapat hati yang licik. Dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Jika tidak hati-hati, ia akan menderita kerugian besar. Putri komando ke-sembilan memandang Zhuowen dengan matanya yang indah. Dia tersenyum cerah dan berkata, Hihi, Zhuowen, bakat dan penampilanmu jauh melebihi ekspektasi putri ini, jadi putri ini sangat mengagumimu. Sekarang, di depan semua orang, saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga Markis Kinn. Sebelum Zhuowen dapat menjawab, putri komando ke-sembilan berkata lagi, mungkin kamu masih belum mengetahui kondisiku. Izinkan saya memberitahu Anda sejujurnya. Jika Anda setuju, saya berjanji Anda bisa langsung menjadi murid unggulan rumah Markis. Ini adalah perlakuan tertinggi di antara semua murid yang bergabung dengan keluarga Markis Kinn. Kamu harus tahu bahwa setiap tahun, ada puluhan ribu orang yang ingin bergabung dengan keluarga Markis Kinn. Namun hanya ada sembilan yang bisa menjadi murid unggulan. Yang disebut murid unggulan adalah murid terakhir ayahku, Markis Kinn. Dalam hal pencaksilat, Anda bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari ayah saya. Selain itu, murid unggulan bisa mendapatkan sekelompok pasukan kavaleri elit untuk melindunginya. Semua sumber daya di rumah Markis, selama Anda memiliki izin, Anda bisa mendapatkannya kapan saja. Dengan bakat Anda, di bawah budidaya rumah Markis Kinn, Anda dapat mencapai alam Raja Surgawi hanya dalam dua tahun. Bahkan di antara para kontestan Tower of Vitality Battle, kekuatan semacam ini adalah puncak keberadaannya. Oleh karena itu, bergabung dengan kediaman mungkin Markis Kinn akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan dalam pertempuran Menara Vitalitas dua tahun kemudian. Berbicara tentang hal ini, Putri Komando ke-9 menurunkan kelopak matanya dan tiba-tiba terdiam. Dia hanya diam-diam menatap pemuda di bawah. Putri Komando ke-9 selesai berbicara, terjadi keributan di atas panggung dan di luar panggung. Ruang terbuka yang awalnya sepi menjadi berisik saat ini. Sebagai orang terkuat di Kabupaten Mungkin, kekuatan Markis Kinn telah mencapai alam mulia keempat yang misterius. Di seluruh Kabupaten Mungkin, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Tentu saja, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi murid dari Tuhan seperti itu. Namun, menjadi murid penguasa seperti itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya mereka yang memiliki bakat menantang surga yang memenuhi syarat untuk menjadi murid terakhir dari penguasa tersebut. Seperti kata pepatah, kerja keras tiga tahun tidak sebaik bimbingan seorang guru. Dengan bimbingan orang kuat seperti itu kapan saja, tidak ada keraguan bahwa seseorang dapat menghindari banyak jalan memutar dalam seni bela diri. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan sedikit manfaat dari bimbingan Mungkin Markis, kediaman Mungkin Markis adalah vaksin nomor satu di Kabupaten Mungkin. Fondasinya yang kaya telah melampaui imajinasi semua orang. Oleh karena itu, hanya fondasi ini saja yang mampu membuat kecepatan latihan banyak prajurit meningkat berkali-kali lipat. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Putri Komando ke-9 akan mengajukan tawaran menggiurkan kepada pemuda yang berdiri diam di depan mereka. Meskipun penampilan Zwa Wen barusan memang sangat mempesona, tampaknya itu tidak cukup untuk dipromosikan menjadi murid unggulan keluarga Markis Kin. Namun, banyak dari orang-orang yang berakal sehat sudah menebak dengan samar bahwa alasan mengapa Putri Komando ke-9 begitu antusias mengundang Zwa Wen menjadi murid unggulan mungkin terkait dengan alam misterius yang tidak dapat dijelaskan yang baru saja dimasuki Zwa Wen. Saat ini, Gu Yu Etian, yang berdiri di samping Zwa Wen, tercengang. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Putri Komando ke-9 akan mengajukan tawaran yang menggiurkan. Bahkan dia tidak punya alasan untuk menolak tawaran tersebut. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat mengerikan seperti Zwa Wen. Gu Yu Etian mengjelat bibirnya yang kering dan berkata kepada Zwa Wen dengan suara gemetar, Zwa Wen, ini adalah kesempatan langkah. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan keluarga Markis Kin, kamu akan melambung ke tingkat tertinggi. Langit. Sedikit menundukkan kepalanya, hati Zwa Wen juga tidak tenang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang keluarga Markis Kin, dia tidak bisa menolak tawaran Putri Komando ke-9. Namun, saat hati Zwa Wen membara karena gairah, suara Xiao Hei terdengar di saat yang tepat. Pemuda, Anda memiliki rahasia mantra suci es dan api. Jika Anda menjadi murid Markis Kin, saya khawatir Anda tidak hanya akan kehilangan rahasia mantra suci, saya juga akan ketahuan. Jika demikian, saya khawatir Anda akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Hati Zwa Wen bergetar saat mendengar kata-kata ini. Panas membara di matanya perlahan menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, kamu benar. Tidaklah bijaksana bagiku untuk mengungkap rahasia di tubuhku. Jika mungkin Markis menemukannya, aku akan berada dalam bahaya jika dia menyimpan sedikitpun keserakahan. Jadi, Zwa Wen, apa pilihanmu? Anda harus tahu bahwa kesabaran saya tidak begitu baik. Putri Komando ke-9 menyipitkan matanya yang indah dan diam-diam menatap pemuda di bawah panggung. Wuss. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Zwa Wen. Mereka semua tahu bahwa jawaban pemuda itu kemungkinan besar akan mengubah hidupnya. Dalam suasana yang agak aneh ini, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada sedikitpun rasa gugup atau emosi lain di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi tenang dan tenteram. Bibir pemuda itu bergerak sedikit, dan suaranya yang jernih dan merdu bergema menolak. 178. Dia sebenarnya menolaknya. Apakah Zwa Wen sudah gila? Bagaimana dia bisa menolak tawaran sebesar itu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika itu saya, saya pasti setuju. Ini adalah kesempatan untuk terbang ke langit. Setelah keheningan yang lama, keributan terjadi di ruang terbuka. Pandangan semua orang terfokus pada pemuda. Tatapan mereka dipenuhi kebingungan, keraguan, ejekan dan berbagai emosi lainnya. Gu Yuetian, yang berada di sampingnya, juga tercengang. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pemuda di sampingnya dengan tidak percaya. Dengan ekspresi gembira, dia berkata, Zwa Wen, ini adalah kesempatan bagi Anda dan keluarga Zuo Anda untuk terbang ke angkasa. Mengapa Anda menolaknya? Anda tidak bisa membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Saat ini, Zwa Wen sangat tenang. Dia dengan tenang menatap Gu Yuetian dan berkata, Tuan Kota, saya sangat tenang saat ini. Saya juga tahu apa yang saya lakukan. Namun, ini urusanku. Saya harap Anda tidak ikut campur. Selain itu, saya tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk menolak. Gu Yuetian tercengang. Apa yang dikatakan Zwa Wen masuk akal? Bagaimanapun, itu adalah urusan orang lain. Sebagai orang luar, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Sambil menghela nafas sedikit, Gu Yuetian berkata tanpa daya, Sekarang Putri Komando ke-9 mengundangmu di depan semua orang. Jelas, dia telah memutuskan untuk merekrutmu. Tetapi jika kamu menolak sekarang, aku khawatir dia tidak akan membiarkannya. Itu berjalan dengan mudah. Aku akan menangani Putri Komando ke-9. Zwa Wen berkata dengan lembut. Karena dia sudah banyak bicara, Gu Yuetian tentu saja tidak punya hal lain untuk dikatakan. Namun, kerutan di antara alisnya menunjukkan bahwa hatinya tidak tenang sama sekali. Di panggung yang tinggi, tidak peduli apakah itu Putri Komando ke-9, Lin Ju, atau Su Chang, mereka semua tercengang setelah menerima penolakan dari Zwa Wen. Menurut pendapat mereka, tidak ada orang bodoh yang akan menolak tawaran Putri Komando ke-9. Namun, di luar dugaan mereka, pemuda di depan mereka justru menolak dengan cara yang benar. Putri Komando ke-9 menyipitkan matanya yang indah, dan senyuman di wajahnya perlahan membeku. Sebaliknya, dia menjadi sedikit murung dan berkata dengan dingin, Zwa Wen, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menolakku dua kali. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebelum Putri Komando ke-9 menyelesaikan kata-katanya, Zwa Wen tiba-tiba melangkah maju dan menatap gadis di platform tinggi. Dia berkata dengan keras, jangan berkata apa-apa lagi. Jawabanku tidak akan berubah. Aku tidak akan bergabung dengan keluarga Markis Kin. Setelah diselah oleh kata-kata Zwa Wen, nyonya Markis dari Putri Komando ke-9. Berani sekali kamu. Beraninya kamu tidak menaati perintah Putri Komandan. Lingju melihat situasinya tidak tepat. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap pemuda di bawah peron. Di saat yang sama, aura seluas lautan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu auranya menyembur keluar, itu seperti gunung, menekan Zwa Wen. Bang, tekanan kuat tiba-tiba menekan tubuh Zwa Wen seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba muncul di punggungnya. Segera setelah itu, seluruh tubuh Zwa Wen tenggelam. Di bawah tekanan ini, kakinya benar-benar menciptakan dua cekungan yang sangat dalam di tanah. Seluruh tubuh Zwa Wen juga berada di bawah tekanan. Perlahan, dia membungkukkan tubuhnya, dan butiran keringat dingin mengalir dari dahinya. Lingju memang ahli Raja Surgawi. Tekanan auranya saja sudah cukup untuk membuat Zwa Wen tidak mampu menahannya. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Mata Lingju terbuka lebar karena marah. Aura yang lebih kuat mengalir ke pemuda di depannya. Kali ini, dia telah menggunakan 70% kekuatannya. Dia yakin bahkan seorang pejuang di alam Raja Manusia yang mendalam akan dipaksa berlutut di bawah tekanan auranya, apalagi Zwa Wen. Namun, yang mengejutkannya adalah pemuda di depannya tidak berlutut sesuai keinginannya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya merontah. Punggungnya yang awalnya bungku perlahan-lahan menjadi tegak saat dia berjuang. Terlebih lagi, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman keras kepala. Saat ini, kondisi Zwa Wen tidak terlalu baik. Di bawah tekanan aura Lingju, organ dalamnya sedikit rusak, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, meski terluka parah dan mengeluarkan darah, pemuda di depannya masih memiliki senyuman keras kepala di wajahnya. Semua orang terdiam aneh saat mereka menatap senyuman di wajah pemuda itu. Tatapan semua orang menjadi rumit saat mereka menatap pemuda yang berjuang keras di tanah kosong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda di depan mereka masih bisa tersenyum pada tahap ini. Ekspresi Gu Yuetian berubah drastis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengatupkan kedua tangannya. Putri Komando ke-9, Zwa Wen tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Kuharap Putri Komando bisa. Namun, sebelum Gu Yuetian bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Lingju Melambai dengan lembut, dan kekuatan yang kuat langsung menyapu. Gu Yuetian tertangkap basah, dan di bawah pengaruh kekuatan ini, dia terpaksa mundur terus-menerus. Dia hanya berhasil berhenti setelah membuat dua lubang yang panjangnya lebih dari sepuluh meter di tanah, dan segera mengeluarkan setegup darah segar. Tuan Gu, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, tidak ada gunanya kehilangan nyawa Anda. Lingju menatap Gu Yuetian dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin. Dengan wajahnya sedikit merah, Gu Yuetian memuntahkan setegup darah lagi. Namun, dia jarang terdiam. Kekuatan Lingju di depannya terlalu kuat. Dia yakin dengan kekuatan Lingju, dia bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Senyuman di wajah Putri Komando ke-9 sudah lama hilang. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh ketidakpedulian yang mendalam. Dia diam-diam menatap pemuda yang sedang berjuang di bawah panggung dan berkata lagi, saya benar-benar terkejut. Seharusnya tidak ada alasan bagi Anda untuk menolak tawaran saya. Namun, Anda menolaknya. Ini luar biasa. Berbicara tentang hal ini, Putri Komando ke-9 tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya penasaran mengapa Anda menolak tawaran saya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Pada saat ini, energi asal Zwa Wen dimobilisasi. Bahkan solid armor, yang baru saja dipadatkan, secara otomatis muncul di permukaan tubuhnya karena tekanan yang besar. Namun meski begitu, Zwa Wen masih kesulitan menahan serangan tersebut. Sekarang, meski dia ingin mengangkat kepalanya, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Apalagi dia berkeringat banyak. Sedikit mengangkat kepalanya, mata Zwa Wen masih tanpa emosi dan tenang. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, alasan. Apakah saya perlu alasan untuk menolak? Bukankah setiap orang berhak menolaknya? Atau apakah Anda ingin mencabut hak saya untuk menolak menjadi anggota keluarga bangsawan? Bukankah ini terlalu berlebihan? Tanah kosong sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata Zwa Wen diucapkan. Ekspresi kontemplatif muncul di mata semua orang ketika mereka mendengar kata-kata Zwa Wen. Putri Komando ke-9 juga tercengang. Dia mengira pemuda di depannya akan memilih untuk menyerah pada saat hidup dan mati ini. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah pemuda itu tidak menyerah. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang benar. Menatap pemuda keras kepala yang ada di bawah panggung, hati Putri Komando ke-9 tiba-tiba tersentuh. Seolah-olah sebuah pintu di hatinya perlahan-lahan terbuka pada saat ini. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, Putri Komando ke-9 telah menjalani kehidupan mewah sejak dia masih kecil. Orang-orang di sekitarnya menghormati dan patuh padanya. Tidak ada yang berani menolak permintaannya. Kini, pemuda berpenampilan biasa di depannya telah beberapa kali menolaknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Meskipun dia sedikit marah, itu lebih merupakan hal baru. Zwa Wen menatap Putri Komando ke-9 yang berada di atas panggung. Kakinya seperti terjebak di rawa. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan matanya penuh rasa takut. Dia berteriak keras, setiap orang punya kebebasannya masing-masing. Itu kebebasan saya untuk menolak atau menerima. Mengapa saya harus menerima hasil yang tidak ingin saya terima di bawah paksaan Anda? Ini seperti burung di dalam sangkar. Jika seekor burung yang bisa melebarkan sayapnya dan terbang tinggi dikurung di dalam sangkar, penderitaannya lebih dari sekedar kematian. Zwa Wen melangkah maju selangkah demi selangkah. Suaranya nyaring dan jelas, dan ekspresinya tegas. Kekuatan Ki yang tidak dapat disembunyikan dipancarkan dari tubuhnya, yang sedikit mengimbangi tekanan yang diberikan oleh Lingju. Dengan cara ini, Zwa Wen berdiri dengan bangga di ruang terbuka dengan punggung tegak. Anak nakal ini, Lingju juga merasa bahwa tekanannya sendiri sangat berkurang karena aura yang dipancarkan dari tubuh Zwa Wen. Hal ini menyebabkan pupil matanya mengecil saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Putri Komando ke-9 tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zwa Wen lagi. Dia berkata, karena kamu menolak bergabung dengan keluarga Markiskin, maka aku tidak akan memaksamu. Namun, aku ingin bertaruh denganmu. Jika Anda menang, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika kalah, maka Anda harus bergabung dengan keluarga Markiskin. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Putri Komando ke-9 tidak menunggu tanggapan Zwa Wen. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya ungu kemasan cemerlang keluar dari telapak tangannya. Kemudian, itu berubah menjadi gerbang besar berwarna ungu kemasan di udara, sebesar gunung. Ledakan. Pintu besar berwarna ungu kemasan tiba-tiba jatuh ke tanah kosong di bawah. Suara ledakan udara yang tak ada habisnya juga terdengar karena hal ini. Akhirnya, benda itu menghantam tanah dengan keras. Gelombang udara liar yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan ganas. Akhirnya, pintu ungu kemasan dengan bangga berdiri di depan semua orang di tengah debu yang memenuhi udara. Aura kuno yang menyerupai kehancuran primordial perlahan merembes keluar dari pintu ungu emas. Inilah harta karun spiritual tingkat lanjut, pintu ungu emas. Di dalamnya ada sembilan pintu, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, dan ungu emas. Sekarang Anda masuk. Jika bisa menerobos sembilan pintu, maka aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu tidak bisa, maka kamu harus bergabung dengan keluarga Markiskin. Ini adalah kentunganku. Putri Komando ke-9 menatap Zwa Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. 179. Pintu ungu emas yang berdiri dengan megahnya sama megahnya dengan gunung. Dibandingkan dengan itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini hanya sebesar semut. Zwa Wen mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu ungu emas. Dia tidak menyangka bahwa Putri Komando ke-9 bisa mengambil harta langka seperti itu. Lebih jauh lagi, dari tekanan tidak jelas yang dipancarkan dari pintu ungu emas di depannya, orang dapat mengatakan bahwa harta karun spiritual ini tidak biasa. Zwa Wen, gerbang emas ungu dipenuhi dengan hambatan spiritual. Beberapa tempat bahkan mengalami badai spiritual yang mengerikan. Mereka yang masuk akan mati jika tidak hati-hati. Selain itu, masing-masing dari sembilan gerbang itu lebih kuat dari yang terakhir. Bahkan prajurit realem raja manusia tidak akan mampu menembus ke sembilan gerbang tersebut. Jadi belum terlambat bagi Anda untuk menyesal. Kata Putri Komando ke-9 dengan dingin sambil menatap pemuda di bawah. Zwa Wen mengangkat kepalanya sedikit dan melirik ke arah Putri Komando ke-9. Dia tetap tenang dan berkata, saya memilih untuk masuk. Huff, ini adalah pilihanmu. Jika kamu mati di sana, jangan salahkan aku. Melihat sikap Zwa Wen yang tak kenal takut, wajah Putri Komando ke-9 menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan membentuk segel rumit dengan kedua tangannya. Dia dengan lembut mendorong tangannya yang seperti batu giok dan segel tipis keluar dari telapak tangannya. Suara mendesing. Segel cahaya itu secara akurat melesat ke dalam alur di gerbang utama pintu emas ungu. Ledakan. Setelah alur dipasang, seluruh pintu ungu emas mulai bergetar hebat. Pintu ungu kemasan perlahan terbuka dari tengah. Segera, riak energi mental yang sangat kuat menyebar dari pintu ungu emas, mengguncang beberapa praktisi di dekatnya hingga mereka terpaksa mundur dengan cara yang menyedihkan. Tekanan spiritual yang sangat kuat. Ketika gelombang energi mental melonjak, Zuowen juga terkejut merasakan tekanan khusus menyebar dari pintu ungu emas. Di bawah tekanan ini, tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih berat. Untungnya, energi mental Zuowen telah mencapai tingkat kedua. Karenanya, dia bisa tetap tenang di bawah tekanan ini. Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap putri komando ke sembilan lagi. Kemudian dia melangkah ke pintu ungu emas tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu. Di mata orang lain, ketidaksabaran Zuowen membuatnya tampak seperti sedang terburu-buru untuk mati. Hal ini menyebabkan banyak orang memandangnya dengan aneh. Semua orang bisa merasakan betapa mengerikannya tekanan yang dipancarkan oleh pintu ungu emas itu. Terlebih lagi, berdiri di luar pintu sudah sangat menakutkan. Jika itu ada di dalam pintu, bukankah akan lebih menakutkan? Saat ini, Gu Yue dan Gu Xin telah tiba di samping Gu Yue Tian. Keduanya dengan hati-hati membantu Gu Yue Tian berdiri. Gu Xin dengan cemas bertanya, Ayah, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Itu hanya luka dangkal. Hanya saja Zua Wen, Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya dan menatap pintu ungu emas di depannya dengan perasaan campur aduk. Ketika Putri Komando ke-9 berkata bahwa pintu ungu emas adalah harta karun spiritual tingkat tinggi, Gu Yue Tian tahu bahwa akan sangat sulit untuk menerobos pintu ungu emas itu. Namun, Zua Wen bersikeras untuk menerobos seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Gu Yue Tian bingung. Mendengar perkataan Gu Yue Tian, Gu Xin dan Gu Yue terdiam. Awalnya, merupakan hal yang baik bahwa Zua Wen telah membantu Istana Gubernur memenangkan pertarungan kuota. Namun, mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Orang ini sepertinya sudah tidak sabar untuk memasuki pintu ungu emas. Mungkinkah aku sedang membayangkan sesuatu? Melihat ke arah Zua Wen yang tidak ragu-ragu untuk memasuki pintu ungu emas itu, mata indah Putri Komando ke-9 penuh dengan keraguan. Putri Komandan, jika Zua Wen tidak dapat menembus pintu ungu emas, dia akan dihancurkan sampai mati oleh penghalang spiritual di dalam. Menurutku ini bukan yang kamu inginkan. Lin Ju, yang berdiri di sampingnya, memandangi pintu ungu emas itu dengan perasaan campur aduk dan berbisik kepada Putri Komando ke-9. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang ini mati. Kakak ketiga memberiku segel cahaya natal dari pintu ungu emas. Dengan segel ini, pintu ungu emas secara alami akan berada di bawah kendali saya. Pada saat itu, jika dia tidak dapat menembus pintu ungu emas, saya akan melepaskannya. Pada saat itu, dia tidak berhak apakah dia ingin bergabung dengan keluarga Markis Kinn atau tidak. Mata hitam Putri Komando ke-9 berputar-putar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu sangat bijaksana. Bagaimanapun juga, pintu ungu emas adalah harta karun spiritual guru ketiga. Meskipun Zuawan memiliki banyak kartu truf dan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang pejuang alam raja manusia awal, pintu ungu emas tidak mudah untuk ditembus. Bahkan jika saya masuk, saya khawatir saya akan berada dalam kekacauan. Lin Ju berkata dengan hormat. Lin Ju, kamu tidak perlu rendah hati. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menjebakmu. Jika itu kakak ketiga, dengan kekuatannya, dia akan bisa menggunakan pintu emas ungu untuk menjebakmu. Namun, jika itu aku, aku tidak akan mampu melakukannya. Tetapi untuk menjebak Zuawan, saya rasa saya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kata Putri Komando ke-9 sambil tersenyum. Haha, terima kasih atas pujianmu, Putri Komandan. Tapi menurut Anda berapa lama Zuawan akan bertahan di pintu ungu emas? Lin Ju bertanya sambil tertawa hampa. Sambil meletakkan dagunya di tangannya, Putri Komando ke-9 memainkan rambutnya seorang prajurit dari alam Raja Manusia Awal seharusnya bisa mencapai pintu ke-6. Tapi jika itu adalah pria itu, dia mungkin bisa mendobraknya. Melalui pintu ke-7. Sedangkan untuk pintu ke-8, pintu hitam, dan pintu ungu emas, saya khawatir orang itu tidak akan bisa menerobosnya. Di dalam pintu ungu kemasan, ada ruang aneh. Itu seperti langit berbintang, dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip terus-menerus. Di langit malam yang gelap, bahkan ada guratan meteor berekor. Di bawah langit berbintang, di padang rumput yang gelap, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Zua Wenlah yang baru saja memasuki pintu ungu emas. Saat ini, Zua Wen tidak setenang sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak bingung dan jengkel. Dia menunjuk ke arah Xiao Hei, yang melayang di depannya, dan berteriak dengan marah, Xiao Hei. Demi menjaga rahasiamu, aku menolak bergabung dengan keluarga Markis Kin. Saya bahkan mengikuti perintah Anda dan memasuki pintu ungu emas. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak punya cara untuk keluar. Xiao Hei tertawa datar. Ia menggaruk kepalanya dengan canggung dengan cakarnya dan berkata, Nak, jangan khawatir. Tuan naga ini dapat merasakan bahwa pintu emas ungu ini menyembunyikan sesuatu yang dapat memulihkan asal-usul jiwa Tuan naga ini. Selama kamu menemukan benda itu, Tuan naga ini akan dapat pulih. Pada saat itu, yang disebut pintu emas ungu ini akan dihancurkan oleh Tuan naga ini. Zua Wen terdiam saat dia melihat anjing hitam kecil yang tertawa datar di depannya. Dia akhirnya menyadari betapa tidak bisa diandalkannya anjing hitam kecil di depannya. Faktanya, ketika Zua Wen melihat Putri Komando ke-9 mengeluarkan pintu ungu emas itu, dia sudah ingin menyerah. Pintu ungu emas adalah harta karun spiritual tingkat lanjut. Bahkan jika dia telah mencapai alam raja manusia, kecil kemungkinannya dia bisa menolak harta karun spiritual tingkat lanjut. Meskipun dia belum pernah melihat harta karun spiritual tingkat lanjut, dia telah melihat Zuo Xiangding menggunakan menara gravitasi dengan matanya sendiri. Dengan menara gravitasi, Zuo Xiangding bahkan bisa bertarung melawan dua prajurit realem raja manusia, salah satunya berada di alam raja manusia yang mendalam. Ini sudah menunjukkan kekuatan harta karun spiritual sedang. Jika harta karun spiritual menengah begitu kuat, tak perlu dikatakan bahwa harta karun spiritual tingkat lanjut akan lebih kuat lagi. Namun, ketika pintu ungu emas muncul, Xiaohei, yang diam di dalam tubuh Zuo Wen, menjadi bersemangat seolah-olah telah meminum obat perangsang nafsu berahi. Bahkan meraung di telinga Zuo Wen, memintanya memasuki pintu ungu emas. Menurut Blackie, dia merasakan sepertinya ada sesuatu di dalam pintu ungu emas itu yang bisa memperbaiki jiwa. Mengenai apa sebenarnya itu, dia merahasiakannya. Zuo Wen tentu saja tidak bertanya terlalu banyak. Terlebih lagi, orang ini telah bersumpah bahwa pintu ungu emas tidak dapat menghentikannya sama sekali. Selama dia masuk, dia akan bisa keluar. Oleh karena itu, atas dorongan Xiaohei, Zuo Wen bertindak seolah-olah dia telah menaiki kapal bajak laut dan memasuki pintu ungu emas dengan bodoh. Terlebih lagi, dia bertindak sangat tidak sabar seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Zuo Wen menatap tajam ke arah Xiaohei. Dia menghela nafas dan berkata, Aduh, saya sangat mengagumi Anda. Bisakah Anda merasakan di mana letak hal yang Anda bicarakan? Hei hei, Raja Naga ini dapat merasakan bahwa benda itu tidak biasa, tetapi yang pasti tidak ada di lantai ini. Bukankah gadis kecil itu baru saja mengatakan bahwa ada sembilan pintu di pintu ungu emas? Oleh karena itu, barangnya harus ada di pintu lain. Xiaohei menutup matanya dan mencoba merasakannya sejenak. Lalu, dia tersenyum pahit. Sepertinya kita masih harus masuk. Namun menurut Putri Komando ke-9, sembilan pintu di pintu ungu emas ini berwarna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, dan ungu emas. Selain itu, setiap pintu lebih kuat dari pintu sebelumnya. Saya khawatir pintu ini tidak mudah dibobol. Zuo Wen berkata setelah merenung sejenak. Kamu benar. Dilihat dari pemandangan di sini, ini seharusnya adalah pintu masuk ke pintu ungu emas. Pintu pertama seharusnya adalah pintu merah. Kita harus menemukan pintu merah terlebih dahulu. Mata Xiao Hei menyipit saat dia mengangguk. Zuo Wen mengangguk dan tidak membuang waktu. Dia membawa Xiao Hei bersamanya dan berubah menjadi bayangan, menghilang dari tempatnya. Di ruang ini, selain langit berbintang di atas, hanya ada padang rumput luas di permukaan tanah. Itu membentang sejauh mata memandang. Zuo Wen tentu saja tidak ingin membuang waktu di sini. Dia harus menemukan pintu merah dan mendobraknya untuk memasuki ruang berikutnya. Astaga! Di seberang padang rumput, barisan pegunungan muncul di kejauhan. Dalam sekejap mata, Zuo Wen sudah dekat dengan pegunungan. Anak muda, pintu merahnya ada di balik tebing sebelah kiri. Kekuatan jiwa Xiao Hei jauh lebih kuat daripada Zuo Wen. Dalam sekejap, dia menemukan pintu merah di antara banyak gunung. Tanpa ragu, Zuo Wen melangkah maju dan tiba di balik tebing yang ditunjukkan Xiao Hei. Memang benar ada pintu berwarna merah di belakangnya. Pintu merah itu kira-kira setinggi seseorang. Letaknya dilekukan di tebing. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, akan sulit menemukan pintu berwarna merah tersebut. Hancurkan! Begitu Xiao Hei selesai berbicara, Zuo Wen melepaskan kekuatan yuannya dan mengepalkan tangan emasnya. Dia dengan kasar meninju pintu merah. Namun, yang mengejutkannya adalah pukulan biasa ini menghancurkan pintu merah seperti pisau panas menembus mentega, memperlihatkan pusaran air merah di belakangnya. Pintu merah itu sangat rapuh. Zuo Wen bergumam. Hei hei, kekuatan benda ini meningkat di setiap level. Aku khawatir pada akhirnya akan menjadi sangat menakutkan. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tawa dingin Xiao Hei tiba-tiba terdengar. 180 Di luar gerbang emas falet, Putri Komando ke-9 dan yang lainnya menatap ke arah gerbang besar di ruang terbuka. Saat ini, warna pintu ungu emas sudah mulai berubah. Warnanya berubah menjadi merah darah, tampak agak mempesona di ruang terbuka. Apakah mereka menemukan pintu merah itu begitu cepat? Di platform yang tinggi, Putri Komando ke-9 melihat ke arah pintu merah dan bergumam pada dirinya sendiri. Pintu merah adalah pintu terlemah. Bahkan seorang pejuang alam kekosongan Yin dapat dengan mudah mendobraknya. Ini bukan apa-apa. Su Chang, yang selama ini diam, menyela. Putri Komando ke-9 melirik ke arah Su Chang dan mengabaikannya lagi, sehingga membuatnya merasa canggung. Saat dia memasuki pintu merah, Zua Wen merasakan tekanan di sekelilingnya menjadi lebih berat, seolah-olah ada beberapa potongan timah tambahan di tubuhnya. Apakah ini dunia di balik pintu merah? Apalagi tekanan mentalnya juga meningkat pesat. Melihat pemandangan merah di sekelilingnya, Zua Wen agak terdiam. Selain merah, tidak ada warna lain. Seolah-olah dia memakai kacamata merah di dunia ini. Namun, di bawah tekanan mental ini, kekuatan mental di Istana Niwan saya tampaknya sedikit berkurang. Zua Wen tersenyum tipis. Energi mental mengalir keluar dari Istana Niwan dan menyelimuti tubuhnya. Tekanan mental energi pada tubuhnya sangat berkurang. Tempat ini memang tempat yang bagus untuk melatih kekuatan mentalmu, tapi kamu tidak punya banyak waktu sekarang. Cepat temukan pintu kedua, Xiao Hei berkata dengan malas di bahunya. Mengangguk-angguk, Zua Wen mulai mencari dengan serius di ruang merah. Dengan sangat cepat, dia menemukan pintu oranya dan berhasil memasukinya. Waktu berlalu secara bertahap. Sekitar 30 menit kemudian, Zua Wen telah melewati enam pintu pertama. Seperti yang dikatakan oleh Putri Komando ke-9, setiap pintu lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada awalnya, Zua Wen dapat dengan mudah mendobrak pintu merah dengan pukulan biasa. Namun, ketika dia sampai di pintu nila dari pintu ke-6, pintu ini ribuan kali lebih kuat dari pintu merah. Meskipun Zua Wen telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih berhasil mematahkannya dengan kekuatan simbol suci APS. Begitu Zua Wen melangkah melewati pintu nila, tekanan kuat melonjak ke arahnya seperti air pasang. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk lututnya. Setelah beradaptasi dengan tekanan beberapa saat, Zua Wen perlahan menegakkan tubuhnya. Tekanan mental di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tampaknya tidak bijaksana untuk menolaknya secara langsung. Bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, pembuluh darah ini melebarkan otot-otot di seluruh tubuhnya. Perasaan kekuatan yang kuat terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Langit kedua mengamuk. Setelah mengaktifkan tubuh binatang darah kekerasan, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan mental pada tubuhnya telah hilang. Setelah menggerakkan tangan dan kakinya sedikit, Zua Wen memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Hei, yang ada di bahunya, Xiao Hei, apakah ada benda di lantai ini? Saat ini, Xiao Hei memegang dagunya Kemudian, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ia tidak ada di sini, tetapi ia akan segera tiba. Saya dapat merasakan bahwa letaknya tidak jauh dari sini. Dengan senyum masam, Zua Wen menatap pintu ungu di depannya dan berkata tanpa daya, kekokohan pintu ungu ini seharusnya lebih menakutkan daripada pintu nila. Tampaknya serangan biasa tidak akan mampu melukainya. Saya hanya bisa menggunakan ice fire. Pada titik ini, mata Zua Wen menyipit dan ekspresi dingin tiba-tiba muncul dari matanya. Segera setelah itu, simbol es dan api di punggung tangannya tiba-tiba berkedip. Mengambil batu yang yuan dari tas kian kunnya, Zua Wen menghancurkannya dan memurnikan pilar api. Kemudian, dia melepaskan kidingin es misterius 10.000 tahun dari Void Armor. Selanjutnya, Zua Wen dengan terampil mencampurkan dua jenis energi es dan api menjadi satu. Diiringi dengan suara mendesis, api es, yang memiliki aura menakutkan, tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zua Wen. Anak, dengan level ice fire ini, saya khawatir satu saja tidak cukup. Anda membutuhkan setidaknya dua. Xiao Hei mengulurkan cakarnya dan mengingatkannya dengan tepat. Huff, tentu saja saya tahu. Dengan mendengus dingin, Zua Wen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan mencampurkan api es lagi. Segera setelah itu, dia berteriak pelan dan melemparkan api es ke depannya. Kedua api es itu seperti meteor, berputar satu sama lain dalam bentuk spiral, dan akhirnya bertabrakan dengan pintu ungu. Ledakan. Suara keras yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Segera, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dengan suara yang jernih dan tajam, wajah Zua Wen berbinar. Segera setelah itu, dia melihat pintu ungu besar itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya, pusaran ungu di belakang pintu itu terungkap. Saat pintu ungu diledakan oleh kekuatan kasar Zua Wen, ruang terbuka di luar mulai bergetar hebat. Banyak prajurit yang tidak bisa diam, bahkan ada yang terjatuh dengan canggung. Di ruang terbuka, pintu yang semula berwarna nila kini berubah menjadi ungu. Seperti yang diharapkan, dia telah menembus pintu ketujuh. Namun, inilah akhirnya. Orang ini tidak akan pernah bisa menembus pintu hitam kedelapan. Di platform yang tinggi, ekspresi Putri Komando ke-9 membeku, dan kemudian dia mencipir. Saya mendengar bahwa Tuan Ketiga juga telah menerobos pintu ungu emas. Saya ingin tahu apakah dia telah menembus pintu ke-9. Su Chang melirik ke arah keadaan aneh dari pintu ungu emas, dan kemudian melihat ke arah Putri Komando ke-9, mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Saudara ketiga memang telah menerobos pintu emas ungu. Dengan bakat dan kekuatannya, dia seharusnya berhasil menembus pintu ke-9. Itu karena dia telah lulus ujian pintu ke-9 sehingga ayah memberinya harta karun spiritual yang sangat kuat, yaitu pintu ungu emas, jawab Putri Komando ke-9 dengan tenang. Begitu. Tidak heran dia adalah Tuan ketiga. Tidak peduli apakah itu bakat atau kekuatannya, dia sangat kuat. Bahkan pintu ungu emas ini telah ditembus. Namun, dibandingkan dengan Zuawan, dia tidak ada artinya jika dibandingkan. Pintu emas ungu adalah batasnya. Su Chang melambaikan kipas lipatnya dan tersenyum dengan anggun. Putri Komando ke-9 memandang ke arah Su Chang dengan rasa jijik. Meskipun Su Chang adalah putra kedua Markis Baicuan, dia adalah orang yang sombong dan suka menindas orang. Dia mempunyai reputasi yang buruk di ibu kota Komando, dan merupakan seorang playboy yang pelit. Jika bukan karena pengaturan Markis Baicuan, Putri Komando ke-9 tidak akan mau membawa pria menyebalkan seperti itu bersamanya. Dia merasa kesal hanya dengan melihatnya. Zuawan tidak lemah. Dia mampu menerobos pintu emas ungu di usia yang sangat muda. Bakatnya sangat kuat. Kalau tidak, mengapa saya mengundang dia untuk menjadi murid unggulan keluarga Markis Kin? Kalau kamu bilang begitu, bukankah kamu menyeratkan bahwa seleraku buruk? Kata Putri Komando ke-9 dengan sinis. Mendengar ini, wajah Su Chang membeku. Kemudian, dia tersenyum malu dan berhenti bicara. Melihat Su Chang yang diam, Putri Komando ke-9 mencibir. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Eh, pintu ungu emas tampaknya telah berubah menjadi hitam. Tepat ketika Putri Komando ke-9 mengambil cangkir teh dan meminumnya beberapa kali, sebuah teriakan datang dari bawah panggung. Suara ini mengejutkannya, tangannya sedikit gemetar, dan cangkir tehnya jatuh ke tanah. Bang! Suara pecah cangkir teh terdengar jelas. Namun, Putri Komando ke-9 tidak menghiraukan cangkir teh yang pecah. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan indahnya dan melihat ke pintu ungu emas di tanah terbuka. Dia menyaksikan warna ungu tua di pintu ungu emas perlahan memudar. Kemudian, warna hitam pekat muncul di permukaan pintu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Dia benar-benar tercengang. Hitam! Pintu hitam! Orang ini benar-benar memasuki pintu hitam ke-8. Putri Komando ke-9 menatap dan berkata dengan bingung. Su Chang, yang diam, juga menoleh untuk melihat pintu ungu emas. Ketika dia melihat pintu ungu emas memang berubah menjadi hitam, wajahnya sangat terkejut. Sepertinya Zhuawan bukanlah anak yang sederhana. Dia mampu melewati pintu hitam dari pintu ungu emas di usia yang begitu muda. Ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak kalah dengan keturunan bangsawan. Yang mulia, bukanlah keputusan yang buruk untuk memilih dia memasuki rumah Markiskin. Lingju juga melihat pintunya menjadi hitam dan berkata dengan terkejut. Sepertinya saya meremehkan potensi orang ini. Namun, semakin kuat bakatnya, semakin bijaksana keputusan saya. Jika orang ini dibudidayakan dengan baik, saya khawatir dalam pertempuran untuk menara vitalitas dalam dua tahun, menjadi salah satu kekuatan utama keluarga Markiskin. Dengan sedikit menenangkan diri, Putri Komando ke-9 tersenyum dan berkata, lagi pula, pria ini masih sangat muda. Itu menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimilikinya. Namun, ini adalah akhir dari dirinya. Kakak ketigaku hanya melewati pintu terakhir dari istana. Pintu ungu emas saat dia berumur 19 tahun. Meski bakat orang ini lumayan, dibandingkan dengan saudara ketiga saya, masih ada celah tertentu. Sekarang, saatnya mengirim dia keluar. Itu benar, Markis akan sangat senang menemukan seorang jenius untuk rumah Markis. Bagaimanapun, Markis haus akan bakat. Lingju menggemas sambil tersenyum kali ini. Keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang pintu ungu emas. Tujuh pintu-pintu ungu emas tidak terlalu sulit. Namun, jika menyangkut pintu hitam, tingkat kesulitannya sangat tinggi sehingga kombinasi tujuh pintu pertama pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Pintu ke-9 dari pintu emas ungu bahkan lebih menakutkan. Bahkan kombinasi delapan pintu pertama tidak dapat dibandingkan dengan pintu ke-9 dari pintu ungu emas. Brak pintu hitam itu. Lagi pula, tidak peduli seberapa menantangnya Zhuowen, mustahil baginya untuk menembus pintu terakhir. Ini karena kekokohan pintu emas ungu adalah sesuatu yang bahkan sulit ditembus oleh seorang kultifator panggung Raja Surgawi. Saat dia berbicara, Putri Komando ke-9 membuat beberapa segel dan memadatkan segel cahaya emas ungu di telapak tangannya. Ledakan. Pada saat ini, suara keras seperti petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Segera, pintu ungu emas besar yang berdiri dengan bangga di ruang terbuka bergetar beberapa kali. Kemudian, di mata orang banyak yang ketakutan, pintu ungu emas yang menjulang tinggi bergetar beberapa kali dan retakan muncul di permukaan pintu. Kemudian, inci demi inci, pintunya terbuka.